Bab 1101, Terlalu Tinggi Hai Mingji yang dikejutkan oleh Sumo. Dia terlalu kuat. Di kota Tianyin. Serangan Sumo mengejutkan seluruh kota. Menyerang. Sumo ada di sini. Tingkatkan formasi. Anggota keluarga Yin yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari rumah mereka, menggeram dan berlari. Ada lebih dari jutaan orang di kota Tianyin dan mereka semua adalah Yin. Beberapa dari mereka berada di rilem Kerajaan Marsial dan sebagian besar dari mereka berada di rilem Kerajaan Marsial. Keluarga Yin tidak terkejut bahwa mereka diserang. Bagaimanapun, Sumo seharusnya membalas setelah mereka menyerangnya. Karena itu, mereka siap mengelolanya. Tiba-tiba, ribuan ahli Yin meningkatkan formasi bersama. Sementara Sumo masih menyerang dan menembakkan sinar pedangki ke formasi. Sumo tidak menghemat energinya, dan dia telah menghabiskan lima ramuan surgawi. Serangan itu kuat dan agresif. Pedang tiga warna yang perkasa, yang menghubungkan surga dan bumi, jatuh dari langit dan mengenai formasi pertahanan. Keras dan keras. Pedang yang runtuhki menyapu tanah. Serangan Sumo sangat kuat, tetapi pertahanan formasi besar ini tak terkalahkan yang bisa dengan mudah memblokir semua serangannya. Hai Mingjiang tidak beristirahat dan dia menyerang formasi pertahanan pada saat yang sama. Rusak. Tombak muncul di tangan Hai Mingjiang, yang tajam dan agresif. Suosh, suosh, suosh. Hai Mingjiang menikam formasi dengan tombak panjang seperti naga banjir keluar dari laut. Boom, boom, boom. Formasi pertahanan besar mulai bergetar di bawah serangan mereka. Tapi itu jauh dari jatuh. Formasi besar mengambil semua serangan tidak peduli seberapa kuat mereka. Kemudian, Sumo berhenti menyerang di kejauhan, dan dia ditutup. Dia langsung jatuh pada formasi pertahanan, memegang pedangnya, bersinar dan mendorong kekuatannya di tubuhnya. Bang. Sumo menyerang formasi pertahanan dengan panik, keras, dan berat. Namun, meskipun formasi defensif bergetar, itu baik-baik saja. Sebaliknya, kekuatan anti guncangan besar melumpuhkan lengannya. Dengan cara ini, Sumo dan Hai Mingjiang terus menyerang sampai mereka berdua kelelahan. Formasi pertahanan belum pecah. Anti sok besar itu membuat lengan Sumo mati rasa. Hahaha. Suara tawa nyaring terdengar di kota Tianyin. Seorang lelaki tua jangkung dengan mata besar berkata dengan sarkasme, Hai Mingjiang dan Sumo, kamu ingin menghancurkan formasi pertahanan kita. Itu adalah mimpi. Yin Linde, ketika aku menghancurkan formasimu, kamu sudah mati. Hai Mingjiang berkata dengan marah. Pria tua bermata besar bernama Yin Linde, yang adalah penatua pertama Yin di kerajaan bela diri kerajaan LF9. Kamu bisa menghancurkan formasi. Yin Linde tampak menghina dan berkata, Tuhan telah lama berjaga-jaga, dan telah mengatur ulang formasi pertahanan, yang lebih kuat dari sebelumnya. Sementara kami meningkatkannya, kalian berdua masih ingin memecahkannya. Petik 2 Yin Linde percaya diri, Sumo dan Hai Mingjiang tidak akan merusak formasi besar. Mendengar ini, Sumo dan Hai Mingjiang berhenti dan mereka berdua mengubah wajah mereka. Mereka telah menyerangnya kurang dari setengah jam dan mereka tahu seberapa kuat formasi itu. Mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa melanggarnya. Yin memang sudah siap. Tuhan Istana Su, apa yang harus kita lakukan? Hai Mingjiang bertanya. Bahkan, dia berpikir untuk pergi. Formasi itu terlalu kuat sehingga melampaui harapannya. Mereka harus berhenti membuang waktu di sini. Mendengar ini, Sumo terdiam. Dia tidak mau pergi. Jika mereka dapat menghancurkan formasi besar, dia akan memiliki semua tenaga dan kekayaan milik Yin. Sumo mencoba mencari rencana dan kemudian dia punya. Pemimpin pavilion Hai, kau mundur. Sumo berkata kepada Hai Mingjiang. Istana Master Su, apa yang kamu? Hai Mingjiang tidak mengerti. Aku bisa menghancurkan formasi. Sumo menyipitkan matanya dan berkata. Bagaimana? Hai Mingjiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka telah menyerangnya begitu lama. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Tunggu sebentar, maka kamu akan tahu. Sumo tersenyum. Jika itu akan berhasil, mereka dapat merusak formasi. Meskipun Hai Mingjiang bertanya-tanya, dia masih melangkah mundur. Sumo, kamu pikir kamu bisa memecahkannya sendiri? Yin Linde di dalam kota Tianjin mendengar Sumo dan dia mencibir. Formasi bumi sangat kuat tanpa kelemahan. Dia tidak percaya Sumo bisa melanggarnya. Sumo, kamu sedang bermimpi. Hahaha, itu terlalu berlebihan. Sumo, kita harus mengatakan bahwa kamu jenius, tetapi kamu jauh dari melanggar formasi. Kembalilah dengan cepat. Banyak ahli Yin mulai berbicara ironis. Mereka semua tidak percaya bahwa Sumo dapat menghancurkan formasi bumi karena mereka tahu betapa kuatnya itu. Formasi bumi dapat menahan serangan dari tiga kaisar kebes selama lebih dari sepuluh hari. Tapi sekarang, Sumo berkata dia bisa memecahkannya sendiri. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bahkan jika Sumo adalah master formasi teratas, dia tidak bisa melakukan itu. Mereka sama sekali tidak mempercayainya, jadi mereka menunggu untuk tertawa. Aku harap kamu bisa tertawa nanti. Sumo mencibir dan terbang di atas formasi pertahanan. Bersenandung. Saya ingin melihat bagaimana Anda melakukannya. Yin Linde mencibir. Sumo mengabaikannya. Dia berdiri di udara dan melihat formasi dengan tajam. Ini penting. Sumo menarik napas dalam-dalam dan mendorong kekuatan gelapnya ke dalam, mengangkat kaisar pedang. Bab 1102, memecah formasi. Pedang itu bersinar dengan cahaya pedang yang menyilaukan. Ada aura abadi di sekitar kaisar pedang. Memotong. Sumo melambaikan tangannya saat dia meneriakan ringan, pedang tajam Ki terbang keluar untuk menghadapi sinar guntur. Pedang Ki ini tidak sekuat serangan sebelumnya, tapi lebih ringkas dan tajam. Suara mendesing. Pedang Ki merobek ruang dan memukul formasi defensif dengan keras. Bang. Dengan ledakan keras, formasi defensif bergetar hebat, tapi itu masih tidak rusak. Ha, betapa lucunya. Saya mengharapkan lebih banyak. Apakah itu semuanya? Sumo, berhenti bersikap konyol. Anda tidak akan dapat memecahkannya bahkan Anda 10 kali lebih kuat. Keluar dari sini. Kami akan segera menghancurkan istana cakrawala Anda. Petik 2. Keluarga Yin khawatir jika sumo memiliki keterampilan yang mengerikan untuk mengancam formasi besar. Tetapi ketika mereka menemukan serangan sumo gagal, mereka semua menunjukkan wajah tersenyum. Sumo begitu sombong. Dia tidak cukup kuat untuk menghancurkan formasi besar. Hai Ming Jiang mengerutkan kening karena dia tidak mengerti apa yang dilakukan sumo. Jika dia tidak bisa melanggarnya, mereka harus pergi untuk menghemat waktu. Di udara. Sumo menatap perisai udara formasi. Dia tersenyum karena dia tahu dia benar. Pada saat ini, tempat yang baru saja ia serang tiba-tiba tenggelam dan tanda pedang panjang muncul. Itu dangkal, tetapi memang ada. Ini karena keabadian-keabadiannya, yang bisa menghentikan formasi untuk pulih. Ada kekuatan misterius ditanda pedang dangkal di perisai udara yang mencegahnya diperbaiki. Ultimachi keabadian adalah keterampilan paling kuat dan misterius di dunia yang hanya sedikit diketahui oleh sumo. Tapi, sedikit, sudah cukup. Meskipun ultimachi keabadian tidak bisa banyak membantunya, dia yakin bahwa jika dia benar-benar bisa memahaminya, dia akan lebih kuat. Memukul Sumo memukul formasi sekali lagi dengan ultimachi keabadian. Pedangki mengenai perisai udara di tempat yang sama yang dia serang terakhir kali. Sumo ingin mencapai posisi yang sama dengan pedangki dan dia percaya bahwa formasi akan hancur tidak lama. Bang! Pedangki menabrak dan formasi bergetar, tetapi masih tidak patah. Tanda itu semakin dalam. Haha, bodoh sekali. Mereka semua bilang sumo jenius, tapi dia idiot. Dia tidak bisa melanggarnya tetapi dia tidak mau mengakuinya. Tak terhitung anggota keluarga Yin tertawa dan mereka ingin sekali melihat kegagalan sumo. Mereka semua ingin melihat jenius terbaik gagal memecah formasi dan pergi dengan sedih. Suosh, suosh, suosh. Sumo mengabaikan mereka semua dan terus memukul formasi besar di tempat yang sama. Bam, bam, bam. Gemuruh. Ledakan terjadi dengan suara keras. Sumo telah memotong ratusan kali. Pada saat ini, Yin akhirnya berhenti tertawa karena beberapa dari mereka telah menemukan masalah. Ada tanda yang dalam pada perisai udara yang hampir menghancurkan formasi. Apa itu? Semua orang tercengang. Mengapa formasi berhenti diperbaiki? Mereka semua sadar bahwa formasi itu terdiri dari kekuatan spiritual yang dapat menyembuhkan setelah diserang. Misalnya, formasi akan bergetar setelah diserang, tetapi itu akan berhenti. Tetapi sekarang apa yang terjadi? Ada tanda yang dalam pada formasi bumi, dan gagal diperbaiki seolah-olah seperti ini. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Petik 2. Formasi itu tidak rusak, bukan. Apa yang harus kita lakukan? Keluarga Yin ketakutan dan mereka mulai panik. Jika formasi pertahanan rusak, mereka akan kacau. Mereka memiliki lebih banyak tangan daripada Sumo dan Haiming Jiang, tetapi mereka tidak bisa mengalahkan mereka. Yin pasti akan menderita pukulan yang menghancurkan. Mereka akan dihancurkan. Bahkan sesepuh Yin Linde telah mengubah wajahnya dan mulai khawatir. Diam. Yin Linde berteriak dan berkata setelah mereka semua diam. Dia berkata, ayo tingkatkan formasi. Iya. Mereka menjawab, dan kemudian mulai menyuntikkan kekuatan gelap ke dalam formasi untuk meningkatkannya. Memotong. Sumo masih terus menyerang dan pedangki membuat tanda semakin dalam dan lebih dalam. Haha, anak baik, itu luar biasa. Petik 2. Haiming Jiang tersenyum tidak jauh darinya. Dia memandang Sumo dan merasa bahwa dia benar-benar meremehkannya. Pemuda ini baik, dia tidak hanya bisa bertarung tetapi juga memiliki kekuatan ultimasi misterius. Sekarang Haiming Jiang yakin Sumo dapat menghancurkan formasi. Itu hanya masalah waktu. Dan dia siap membunuh. Meskipun Yin telah mencoba untuk meningkatkan formasi, mereka hanya bisa memperkuat pertahanan, dan mereka tidak dapat memperbaiki tanda. Saat Sumo menyerang, tanda pedang semakin dalam dan semakin dalam dan perisai udara akan rusak. Bagaimana bisa? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Semua anggota panik. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka tidak lagi bahagia seperti sebelumnya. Semua orang siap lari. Yin Linde berteriak keras dan memperingatkan semua orang karena dia tahu formasi pertahanan akan pecah. Namun, mereka memiliki terlalu banyak orang di sini yang tidak dapat berlari. Gemuruh. Sumo berhenti setelah beberapa serangan lagi sebelum dia berbalik ke Haiming Jiang. Pemimpin pavilion Hai, tolong tinggalkan eliksir surgawi di atas rilem marsial royal untukku. Kata Sumo. Hai Ming Jiang tertegun. Meskipun dia tidak tahu untuk apa Sumo membutuhkan ramuan surgawi, dia masih mengangguk. Istirahat. Pada saat ini, Sumo tiba-tiba berteriak keras dan melambaikan pedangnya dengan keras. Pedangki yang kuat membelah ruang dan mematahkan tanda yang dalam. Mengiris. Formasi defensif tidak dapat bertahan bersama lagi setelah serangan dan akhirnya rusak. Sebuah celah panjang muncul di perisai udara formasi. Formasi bumi yang kuat, yang rusak begitu parah, kehilangan keseimbangan dan segera mulai runtuh. Boom, boom, boom. Setelah ledakan, formasi bumi yang besar berubah menjadi ledakan yang bergejolak dan mulai menyebar. Bab 1103, Pembantaian. Suara mendesing. Begitu formasi pertahanan itu pecah, banyak seniman bela diri yang terbang ke langit di kota Tianyin dan melarikan diri ke segala arah. Mereka harus mencoba yang terbaik dan mereka membutuhkan lebih banyak kaki. Namun, orang yang berlari pertama adalah yang paling lemah, bukan yang terkuat. Yang kuat harus membeli waktu untuk sisanya. Boom, boom, boom. Dua serangan datang setelah formasi besar pecah dan mereka datang dari Sumo dan Hai Mingjiang. Beberapa ahliyin telah meninggalkan kota Tianyin dengan tuan mereka, dan 400 orang yang tersisa semuanya di Marsial Royal Realm. Dan mereka semua menyerang Sumo dan Hai Mingjiang pada saat yang sama. Mereka tidak ingin mengalahkan Sumo dan Hai Mingjiang. Mereka hanya membutuhkan lebih banyak waktu. Mereka hanya membutuhkan selusin napas waktu sampai semua orang keluar dari kota. Meskipun Sumo dan Hai Mingjiang sangat kuat, mereka tidak bisa membunuh mereka semua. Boom, boom, boom. Lebih dari 200 orang membidik Sumo dan serangan mereka sangat kuat. Bahkan Sumo, yang menjadi calon kaisar tidak bisa menerimanya secara langsung. Suara mendesing. Sumo mengelak dan melintas untuk menghindari serangan. Melihat orang-orang di kota Tianyin melarikan diri, Sumo meluruskan wajahnya tanpa emosi. Menelan. Sumo segera merilis Devoring Marsial Sol dan mendorong kekuatan melahap. Seketika, kekuatan melahap yang kuat meledak, menyelimuti seluruh kota Tianyin. Sumo tidak punya belas kasihan. Karena Yin telah menentangnya, ia harus membunuh mereka semua, termasuk orang-orang yang tidak bersalah. Keluarga Yin memusnahkan Istana Kaisar Suan, jadi mereka harus mati. Inilah jalan yang mereka pilih. Ah, ah, ah. Teriakan terdengar antara surga dan bumi yang terdengar menyeramkan. Itu tampak mengejutkan bahwa jutaan Yin menghilang dalam kekuatan melahap. Tubuh mereka semua layu seketika dan berubah menjadi bumi. Montok, montok, montok. Mereka jatuh seperti hujan dengan suara gemuruh konstan. Bam, bam, bam. Semakin banyak seniman bela diri yang meledak menjadi kabut berdarah. Mereka mati dengan cara yang menyedihkan tanpa ada tulang yang tersisa. Hampir dalam sekejap, jutaan orang meninggal. Seluruh kota Tianjin telah berubah menjadi dunia merah darah. Orang-orang ini yang mati lebih dulu semua lebih lemah daripada realm Martial King, yang tidak bisa melawan-melawan kekuatan melahap. Adapun seniman bela diri di realm Martial King, mereka tidak segera mati, tetapi tubuh mereka cepat layu, dan darah ki dan kekuatan gelap menghilang dengan cepat. Bahkan seniman bela diri di LF1 atau 2 Martial Royal Realm tidak bisa menahan kekuatan melahap. Ah, bagaimana itu bisa terjadi? Apa yang sedang terjadi? Tolong, penatua pertama. Tidak. Lolongan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya bisa didengar dan kota Tianjin telah berubah menjadi neraka. Keluarga Yin semua terkejut dan kacau. Mereka berdiri diam dan tidak ada yang bisa bergerak. Para ahli yang lebih lemah di Martial Royal Realm hampir tidak bisa menahan kekuatan melahap dan darah mereka, dan kekuatan gelap terkuras dengan cepat. Hanya para ahli tingkat tinggi yang bisa menahan kekuatan melahap dan mengendalikan kerusakan. Hai Ming Jiang tertegun saat dia menghindari gelombang serangan terakhir. Tetapi saat berikutnya, dia melihat jutaan pejuang mati. Para mumi terus jatuh dan kabut berdarah, yang tampak seperti bunga yang menggerahkan, mengejutkannya. Apa itu? Hai Ming Jiang membuka matanya lebar-lebar dan terkejut. Dia bisa merasakan kekuatan melahap yang tidak kuat, tetapi juga tidak lemah. Kemudian ia menemukan jiwa Martial melayang di atas kepala Sumo. Apa itu jiwa bela diri itu? Kenapa begitu mengerikan? Sumo sedang berenang di sungai darah. Sungai itu membawa sejumlah besar kekuatan gelap yang kuat. Kidarah dan kekuatan gelap berasal dari jutaan pejuang, yang agung dan tebal. Selain itu, Martial Sol seniman bela diri yang jatuh semua dikumpulkan oleh Sumo. Mereka berada dalam bentuk yang berbeda, pohon Martial Sol, Tiger Martial Sol, Frost Martial Sol, dan Tripod Martial Sol. Dan di berbagai tingkatan, kelas manusia, kelas bumi, dan kelas surga. Tentu saja, yang paling adalah jiwa Martial kelas manusia, kemudian jiwa Martial kelas bumi, kemudian jiwa Martial kelas surga. Kali ini, Sumo tidak menolak satupun dari mereka. Dia melahap segalanya. Bas-bas-bas. Devoring Martial Sol yang besar bergetar setelah memiliki lebih dari ratusan ribu Martial Sol, dan kemudian ia memiliki lingkaran emas keempat. Itu ditingkatkan ke kelas surga peringkat empat. Lari. Ayo pergi. Setan, Sumo adalah iblis. Tak terhitung Yin Semraung. Bahkan para ahli dan penatua pertama, Yin Linde, semua ketakutan. Mereka tidak berani tinggal dan mulai melarikan diri. Pemimpin pavilion Hai, mereka milikmu. Sumo tidak membunuh mereka. Dia duduk bersila di kekosongan dan mulai melahap. Jiwa bela diri, ki darah, dan kekuatan gelap semua berlari ke dalam tubuhnya. Seniman bela diri yang belum mencapai rilem kerajaan Martial semua potongan daging menghadapi kekuatan melahap. Mereka mati dengan cepat dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Hanya seniman bela diri di kerajaan-kerajaan Martial yang bisa berlari. Tentu saja, bahkan melalui ahli Martial Royal Rilem tingkat rendah bisa melarikan diri, mereka tidak akan memiliki cukup darah dan kekuatan gelap yang tersisa. Haha, pergi untuk mati. Mendengar sumo, Hai Ming Jiang tertawa keras. Dia terbang di udara tanpa ragu-ragu, dan mulai membunuh dengan tombaknya yang panjang. Ah ah. Orang-orang menjerit. Hai Ming Jiang berada di calon kaisar, yang bisa membunuh seniman bela diri di kerajaan-kerajaan Martial dengan mudah. Mau lari. Hai Ming Jiang memperhatikan Yin Linde melarikan diri dengan kecepatan penuh dan dia akan membiarkannya pergi. Dia mencibir dan bergegas ke Yin Linde. Bab 1104 banding 1104. Yin Linde, kamu tidak punya tempat untuk pergi. Hai Ming Jiang berteriak dan menikamnya dengan tombak panjangnya yang seperti naga banjir. Seketika, kekuatan yang kuat menghantam punggung Yin Linde, menembus ruang seperti petir yang berderap. Sial, Yin Linde ketakutan, tetapi dia tidak bisa menerima serangan itu secara langsung. Oleh karena itu dia menghindar dengan cepat dan nyaris tidak menghindarinya. Baik, hanya itu saja, Hai Ming Jiang mencibir dan memulai serangan lagi. Dia memenggal Yin Linde dalam sedetik. Kemudian dia mulai membantai semua ahli Yin. Di sisi lain, Sumo dipaksa melahap dan membiarkan Hai Ming Jiang melakukan pembunuhan. Para ahli di Martial Royal Realm berlari kencang, sehingga Hai Ming Jiang tidak bisa membunuh mereka sendiri. Jika Sumo tidak mengambil tindakan, sebagian besar dari mereka bisa melarikan diri. Sumo berpikir tentang hal itu selama satu detik sebelum dia membunuh seorang ahli dengan sembilan pedang natal spiritualnya. Sumo bisa mengendalikan pedang natal spiritual saat dia melahap. Sejauh ini, kecuali beberapa ahli di Martial Royal Realm, orang-orang di kota Tianjin hampir mati. Dengan kekuatan melahap yang kuat, bahkan seorang seniman bela diripik Martial King Realm tidak bisa menahan napas waktu. Mayat di kota Tianjin ditumpuk ke gunung dan darah berkumpul seperti sungai besar. Itu tampak menakutkan. Sumo sepenuhnya terbungkus sel darah besar, yang sebesar matahari merah yang menggantung di udara. Dan dia masih memanggil semua jenis jiwa Marsial kepadanya. Sumo berkultivasi sangat cepat. Dibantai oleh Sumo dan Hai Ming Jiang untuk sementara waktu, Yin menghilang. Orang-orang yang bisa melarikan diri tidak lebih dari 20 orang. Bagaimanapun, Sumo dan Hai Ming Jiang tidak bisa membunuh semua orang karena semua orang melarikan diri. Setelah mereka semua mati, Hai Ming Jiang melihat tumpukan mayat dan sel darah besar untuk sementara waktu, tertegun dan diam. Dia sangat terkejut. Ketika dia menatap Sumo, dia merasa takut. Mengerikan. Pada saat ini, Hai Ming Jiang harus mengakui bahwa dia pikir tidak mungkin membunuh semua orang di kota. Tapi Sumo melakukannya dengan mudah. Selain itu, Sumo memiliki jiwa Marsial yang aneh yang bisa melahap segalanya, kidarah, kekuatan gelap, dan jiwa Marsial. Itulah rahasia mengapa Sumo bisa berkultivasi begitu cepat. Di dalam sel darah besar, Sumo sedang berkultivasi dengan mata tertutup. Dia mencapai LV3 Marsial Royal Realm dalam waktu yang sangat singkat tetapi dia tidak bisa menembus kemacetannya. Dia baru saja menerobos ke LV3 Marsial Royal Realm dan fondasinya tidak solid. Itu akan membuang-buang waktu melanggar LV4 Marsial Royal Realm. Namun, jiwa bela dirinya telah mencapai kelas surga LV5 setelah ia melahap begitu banyak jiwa bela diri. Kemudian, Sumo berhenti berkultivasi. Karena dia tidak bisa menerobos, dia akan membuang waktu. Namun, masih ada banyak darah ki yang tersisa dan dia juga tidak ingin menyianyaiakannya. Roh Iblis, menelannya. Sumo mengeluarkan bilion Iblis SWAT-nya dan melemparkannya ke sungai darah. Berdengung. Pedang Iblis melahap sangat cepat, tidak lambat dari Marsial Sol yang melahap Sumo. Beberapa saat kemudian, sungai darah menghilang dan semua darah kitalah diserap oleh Pedang Iblis. Kekuatan gelap yang tersisa menghilang dan kota itu sunyi senyap. Haha, hari yang indah. Petik 2. Memegang Pedang Iblis, Sumo mendengar roh Iblis terkekeh di benaknya. Sumo menarik Pedang Iblis. Melihat kota Tianyin, dia menghela nafas. Ini tidak bisa dipercaya. Bahkan untuk dirinya sendiri. Namun, dunia tidak akan membiarkan dia berbelas kasihan. Yins memilih untuk menjadi musuhnya, jadi mereka harus dibunuh. Menghela nafas sekali lagi, Sumo terbang ke kota dan mulai mengumpulkan eliksir dan cincin penyimpanan. Dia membutuhkan ramuan surgawi. Namun, setelah pencarian, ia hanya menemukan kurang dari 100 ramuan surgawi karena kebanyakan dari mereka telah dihancurkan. Adapun ramuan surgawi di bawah kerajaan-kerajaan Marsial, mereka telah kehilangan angkatan gelap atau meledak dengan kekuatan melahap dan menghilang. Untungnya, dia menemukan ramuan Yin Linde. Dia berada di LF9 Martial Royal Realm, jadi ramuannya baik-baik saja. Adapun cincin penyimpanan, meskipun mereka telah menghancurkan banyak dari mereka, mereka masih menemukan banyak. Beberapa saat kemudian, dia telah menemukan lebih dari ratusan ribu cincin penyimpanan. Maaf, Master Istana Su, saya kehilangan kendali. Hai Ming Jiang datang ke Sumo dan berkata dengan canggung. Sumo menyuruhnya menjaga eliksir, tetapi dia membantai banyak orang yang mati tanpa membawa bines, apalagi eliksir. Tidak apa-apa, terima kasih, pemimpin pavilion Hai. Sumo menggelengkan kepalanya. Dia mendapatkan banyak hal. Bagaimana dia bisa menyalahkannya? Tidak semuanya. Hai Ming Jiang dengan cepat menggelengkan kepalanya dan kemudian dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Istana Su, Marsial Sol macam apa yang kamu miliki? Hai Ming Jiang sangat ingin tahu. Dia telah hidup selama bertahun-tahun dan tidak pernah mendengar jiwa Marsial seperti dia, jadi dia ingin tahu. Namanya Devoring Marsial Sol. Petik 2. Sumo menjawab, tapi dia tidak memberi tahunya lagi. Kemudian dia masuk ke kota Tianyin dan terus mencari. Sebagai bagian dari sembilan kekuatan, Yin harus memiliki sejumlah besar sumber daya dan kekayaan. Setelah mencari selama setengah jam, Sumo akhirnya menemukan rumah harta karun Yin. Itu dibangun di kedalaman istana, dilindungi dengan formasi yang tidak sekuat formasi bumi, sehingga Sumo dengan mudah menghancurkannya. Ada banyak sumber daya dan kekayaan. Batu spiritual tertinggi, batu spiritual atas, dan batu spiritual sedang. Dan banyak herbal spiritual dan senjata. Sumo mengosongkan seluruh rumah harta dan dia sangat kaya. Hai Ming Jiang tidak mengambil satupun dari mereka. Mereka semua milik Sumo. Dengan sumber daya ini, Sumo dan istana Cakrawala bisa bahagia untuk waktu yang lama. Bab 1105, 2 gagasan. Terima kasih, pemimpin pavilion Hai. Sumo memberi hormat kepada Hai Ming Jiang. Dia telah mengambil semua sumber daya dan tentu saja, dia harus berterima kasih padanya. Haha, Tuan Istana Su, sama-sama. Kami adalah mitra. Hai Ming Jiang tertawa. Dia tidak tertarik pada kekayaan. Pavilion Langit Laut adalah kekuatan terkaya di dunia. Kekayaan tidak berarti apa-apa baginya. Selain itu, markas Pavilion Langit Laut telah hancur, dan Pavilion Langit Laut-Pavilion Langit Laut berada di ambang kepunahan. Dia mengandalkan Sumo yang jelas tidak ingin bersaing dengan Tuan Istana Su, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Hai Ming Jiang bertanya. Mendengar ini, Sumo berpikir sejenak dan kemudian dia bertanya, Pemimpin Pavilion Hai, apakah kamu ingin pergi ke Kota Laut Surga? Hai Ming Jiang tertegun ketika mendengar ini dan berkata sambil tersenyum, Ya, saya ingin melihat Kota Lautan Surga. Markas Besar Kota Laut Surga terletak di Kota Laut Surga, demikian juga Istana Yin Yang. Hai Ming Jiang selalu ingin pergi dan melihatnya, tetapi dia tidak punya kesempatan untuk mengatakannya. Yah, mari kita pergi ke Kota Surga Laut. Sumo mengangguk. Kemudian, mereka terbang dengan cepat menuju Kota Lautan Surga. Istana Yin Yang adalah sekutu lain dari Sekte Iblis Neterward. Sumo akan mengambil kesempatan apapun untuk memusnahkannya. Kota Lautan Surga saat ini tampak sedikit tertekan. Dindingnya yang tinggi telah diperbaiki baru-baru ini. Markas pavilion Laut Langit telah diserang dan Kota Laut Surga telah menderita kerugian besar. Meskipun dibangun kembali, masih menyedihkan. Istana Yin Yang terletak di timur Kota Laut Surga. Itu adalah sebuah kota di kota itu. Lima orang sedang duduk di aula samping sekarang. Dua dari mereka mengenakan jubah hitam, dan salah satunya tertutup kabut hitam. Dia adalah penatua iblis kedua dari Neterward Devilseck. Orang lain itu kurus, mengenakan jubah di kepalanya dan ditutupi jubah hitam tanpa wajahnya terlihat. Adapun tiga lainnya, mereka semua adalah orang parubaya di usia empat puluhan dan lima puluhan, dengan aura tebal dan kekuatan yang tak terduga. Salah satunya mengenakan jubah brokat. Dia tampan dan lembut yang harus menjadi pria yang cantik ketika dia masih muda. Dan dua lainnya, satu tinggi dan lainnya pendek, tetapi mereka semua tampak bermartabat. Elder Iblis kedua, Jika kalian bertiga tidak bisa membunuh DC, dia pasti kuat. Pria berjubah brokat berkata dengan serius. Dia adalah master istana dari istana Yin Yang, Yang Ding Tian. Aku tidak membunuhnya karena dia terus berlari. Setan-setan kedua menjawab. Mereka mengejar DC selama lima hari, dan masih membiarkannya melarikan diri. Sebagai kaisar to base, mereka bahkan memiliki kekuatan. Jika DC ingin melarikan diri, mereka tidak punya cara untuk menghentikannya. Disibukan lagi masalahnya. Pavilion Skysi sedang sekarat juga. Saya khawatir tentang istana Cakrawala. Pria pendek itu berkata. Dia adalah tuan keluarga Yin, Yin Zhong. Bagus, kita harus berkonsentrasi pada istana Cakrawala dan Sumo. Itulah intinya. Selama istana Cakrawala menghilang, seluruh dunia Cakrawala adalah milik kita. Pria jangkung itu mengangguk. Dia adalah kepala keluarga Beitang, Beitang Pinghua. Formasi besar di luar istana Cakrawala adalah formasi Sky River kuno. Meskipun kekuatannya telah sangat berkurang, sangat mustahil untuk menghancurkannya. Petik 2. Penatua Iblis menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, Selain itu, menurut berita yang kami dapatkan, ada sembilan penjaga boneka Kaisar Tu Bes yang melindungi istana Cakrawala. Kita harus memikirkan rencana yang cerdas. Mendengar ini, mereka semua terdiam. Jika kita tidak bisa menghancurkan formasi, bagaimana mereka bisa memusnahkan istana Cakrawala? Penatua Iblis kedua, apa yang harus kita lakukan? Yinzong bertanya setelah beberapa saat. Penatua Iblis kedua, kita tidak bisa membiarkan istana Cakram berkembang seperti ini. Sumo terlalu mengerikan dan dia adalah seorang pembudidaya cepat. Kita harus menghentikannya. Yang Dingtian menambahkan, Kamu benar. Beitang Pinghua mengangguk. Setan-setan kedua berpikir sejenak dan berkata, Saya punya dua ide. Apakah mereka? Orang bertanya. Yang pertama adalah kita menunggu sampai Master Sekte kita istirahat ke Kaisar Beladiri dan membiarkan dia memusnahkan istana Cakrawala. Cara kedua adalah menunggu Sumo meninggalkan istana Firdaus dan kita membunuhnya. Kata setan-setan kedua. Mendengar ini, mereka semua berpikir dalam diam. Mereka tahu Master Sekte dari Sekte Iblis Neterward akan mencapai Kaisar Beladiri. Namun, mereka tidak tahu kapan dia bisa. Mungkin sebulan, mungkin setengah tahun. Tetapi mereka tidak bisa menunggu tanpa melakukan apapun. Mereka semua tahu bahwa Sumo akan membuat perbaikan besar dalam dua bulan. Ketika Master Sekte dari Sekte Iblis Neterward mencapai Kaisar Marsial, Sumo akan menjadi ahli Kaisar Marsial juga. Maka mereka akan berada dalam masalah besar. Mari kita lakukan dengan cara lain. Yang dingtian mengerutkan kening dan mendesah, jika gagal, kita harus menunggu yang pertama. M. Hanya itu saja. Mereka menganggup dan setuju. Setan-setan kedua menoleh ke pria berjubah hitam dan bertanya, Setan-setan pertama, bagaimana menurutmu? Pria berjubah hitam adalah Penatua Iblis pertama dari Neterward Devilsack. Istana Kaisar Suan dihancurkan oleh Penatua Iblis kedua, Yin Zhong, dan Bei Tang Pinghua. Markas Pavilion Sky Laut dimusnahkan oleh First Demon Elder dan Yang Dingtian. Setelah itu, Penatua Iblis pertama telah menunggu Penatua Iblis kedua, Yin Zhong, dan Bei Tang Pinghua di Istana Yin Yang. Mereka semua beralih ke Penatua Iblis pertama karena takut, karena dia adalah orang terkuat di calon Kaisar. Yang paling penting dari semua, Penatua Iblis pertama adalah mayat, bukan manusia. Dia adalah boneka mayat, yang diberi makan roh dan telah hidup selama hampir seribu tahun sebelum dia mencapai calon Kaisar. Mendengar pertanyaan itu, Penatua Iblis pertama sedikit mengangguk seperti kayu. Baik, mari kita terus menonton Istana Kerajaan dan Sumo. Petik 2 Melihat Penatua Iblis pertama mengangguk, Penatua Iblis kedua berkata kepada orang-orang. Ketukan, ketukan, ketukan. Tiba-tiba, ada ketukan tak sabar di pintu. Mereka semua mengerutkan kening karena mereka tidak mengizinkan siapapun mengganggu mereka saat mereka mengadakan pertemuan. Silahkan masuk. Yang Dingtian berkata. Pintu aula samping dibuka, dan seorang pemuda berjubah hitam tanpa ekspresi masuk. Jika Sumo melihatnya, dia akan bisa mengenalinya. Dia adalah Sangguan Hao. Bab 1106 banding 1106. Sangguan Hao telah mengubah wajah dan auranya, yang tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Tubuhnya menjadi kurus seolah-olah dia kehilangan berat badan. Dia tidak mengenakan ekspresi tanpa perasaan dan tampak begitu kusam dan suram. Dia benar-benar tidak seperti seniman bela diri normal. Selain itu, aura Sangguan Hao adalah Korsky, yang mengerikan. Halo, Tuan. Sangguan Hao berjalan ke depan kerumunan, membungkuk kepada Penatua Iblis pertama dan kemudian memberi hormat yang lain. Benar, dia adalah murid dari Penatua Iblis pertama sekarang. Sangguan Hao, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya setan Iblis kedua. Sumo muncul. Sangguan Hao menjawab. Di mana? Beritahu kami. Mendengar berita ini, mereka semua senang. Sangguan Hao tidak segera menjawabnya. Dia menoleh ke Yin Zhong dan berkata, beberapa hari yang lalu, Sumo dan Haiming Jiang muncul di kota Tianjin. Petik 2. Kota Tianjin. Mereka semua tercengang dan kemudian mencibir. Tampaknya Sumo dan Haiming Jiang pergi ke sana untuk Yin's. Terlalu tinggi. Petik 2. Yin Zhong mencibir dan berkata, kota Tianjin dilindungi oleh formasi bumi. Hanya Sumo dan Haiming Jiang yang berani menyerang kota Tianjin. Petik 2. Yin Zhong tidak khawatir karena sebelum dia meninggalkan kota Tianjin, dia telah meningkatkan formasi untuk membuatnya cukup kuat untuk mengambil serangan dari lebih dari tiga Emperor Tu Bes dalam waktu yang lama. Karena itu, bahkan jika Sumo dan Haiming Jiang pergi ke kota Tianjin, mereka tidak bisa mengancam Yin. Kota Tianjin telah hancur. Petik 2. Tapi sangguan Hao ditambahkan tepat setelah Yin Zhong berbicara. Kemudian, seluruh Aula samping terdiam dan semua orang terkejut. Apa? Apa katamu? Tiba-tiba, Auman besar terdengar. Yin Zhong tiba-tiba berdiri, membuka matanya lebar-lebar dan menatap sangguan Hao dengan luar biasa. Dia berteriak lagi, sangguan Hao, apa yang sedang dibicarakan? Itu benar. Yin setelah dihancurkan dan jutaan anggota suku semuanya telah terbunuh. Petik 2. Sangguan Hao berkata tanpa wajah dan keinginan membunuh melintas di kedalaman matanya. Ini tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa memecah formasi? Wajah Yin Zhong memucat dan dia berteriak, tidak mau mempercayainya. Yin setelah dihancurkan. Jutaan orang meninggal. Mustahil. Ini Sumo. Dia mematahkan formasi pertahanan kota Tianyin. Petik 2. Berbicara tentang ini, sangguan Hao akhirnya mengubah wajahnya dan menjadi ganas. Dia sangat membenci Sumo sehingga dia ingin minum darahnya dan memakan dagingnya. Sumo mengambil segalanya darinya, menghancurkan masa depannya dan merampok gadisnya. Dia sangat membenci Sumo. Sangguan Hao bergabung dengan sekte iblis Neterward untuk membalas dendam dan masa depan, dan dia beruntung disukai oleh penatua iblis pertama dan menjadi muridnya. Dia mengolah zombie skill mengikuti First Demon Elder dan dia tidak membutuhkan Marsial Soul lagi. Ini bagus untuknya. Adapun untuk membantu sekte iblis Neterward menghancurkan Istana Kaisar Suan, ini adalah balas dendamnya untuk DC. DC mengizinkan Sier menikahi Sumo, yang merupakan penghinaan baginya. Oleh karena itu, Sangguan Hao ingin membalas terhadap DC. Jadi dia mengajukan diri untuk membantu sekte iblis Neterward menyerang Istana Bagian dalam Istana Kaisar Suan. Sangguan Hao sangat senang bahwa Istana Kaisar Suan telah dihancurkan. Dia ingin membuat DC menyesal, dan dia ingin membuat DC menyesal seumur hidup. Sumo, bagaimana mungkin, bagaimana mereka bisa memecah formasi? Yin Zong berteriak dengan marah karena dia tidak percaya atau tidak mau percaya. Ini tidak bisa diterima untuknya. Sisanya semua menatap dan merasa luar biasa. Apakah Sumo cukup kuat untuk memecah formasi? Ada dua penatua yang selamat, tetapi mereka terluka dan dirawat di luar. Anda bisa memeriksanya. Sangguan Hao berkata dengan datar. Swosh. Begitu sangguan Hao selesai, Yin Zong terbang keluar dan menghilang. Seluruh aola samping menjadi sunyi senyap. Yin's hancur. Penatua Iblis kedua, Beitang Pinghua, dan Yang Dingtian semuanya meluruskan wajah mereka. Mereka menghancurkan markas paviliun Laut Langit dan Istana Kaisar Suan sementara Sumo dan Hai Mingjiang menghancurkan Yin. Ini serangan balik yang tajam. Kawan, kesempatan telah datang. Kemudian, Penatua Setan kedua berkata, Karena Sumo telah meninggalkan Istana Cakrawala, ini adalah kesempatan kita untuk membunuhnya. Petik dua. Baik, ini adalah kesempatan besar sehingga kami tidak bisa menyianyiakannya. Yang Dingtian berkata, Kita harus mencari tahu di mana Sumo sekarang. Petik dua. Beitang Pinghua melanjutkan, ke mana Sumo dan Hai Mingjiang akan pergi setelah mereka menghancurkan Yin's. Beitangs. Ini adalah tempat pertama yang muncul dalam pikiran mereka, tetapi mereka segera menolaknya. Beitangs berbeda dari Yin's, dan mereka memiliki dunia kecil yang tidak bisa dimasuki oleh para calon Kaisar. Hai Mingjiang harus menyadari hal itu, sehingga mereka tidak akan pergi ke Beitangs. Lalu ke mana mereka akan pergi? Istana Yin Yang. Untuk sesaat, semua orang menemukan jawabannya. Sumo dan Hai Mingjiang tentu saja tidak berani ke Sekte Iblis Neterward dan mereka sangat mungkin ke Istana Yin Yang. Bagaimanapun, Istana Yin Yang membantu Sekte Iblis Neterward menghancurkan markas pavilion langit laut. Hai Mingjiang dan Sumo tentu sangat membenci Istana Yin Yang. Mereka saling memandang dan melihat kesimpulan yang sama di mata masing-masing. Kota Lautan Surga akan menjadi makam Sumo jika dia datang. Kata setan-setan kedua. He he, bagaimana kalau kita membuat jebakan dan menunggunya? Yang Ding Tian tertawa. Bagus. Beitang Pinghua mengangguk. Pada saat ini, Sangguan Hao datang ke Penatua Iblis pertama yang telah berbicara sejak saat itu dan berkata, Tuan, Sumo dan saya memiliki perseteruan darah. Jika ada kesempatan, tolong biarkan saya membunuhnya. Petik 2. Kamu akan. Kata setan-setan pertama tanpa menggerakkan tubuhnya. Terima kasih Tuan. Kata Sangguan Hao. Yah, kawan. Jika Sumo menuju ke kota Surga Laut, dia pasti sedang dalam perjalanan atau sudah tiba. Kita harus memikirkan rencana yang sempurna untuk membunuhnya, sehingga tidak ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Yang Ding Tian berkata dengan suara rendah. Kemudian, mereka mulai membahas cara membunuh Sumo. Kemudian mereka punya rencana dan segera mulai mengaturnya. Bab 1107 banding 1107. Di dalam kekosongan tak terbatas, Sumo dan Hai Ming Jiang terbang dengan cepat. Mereka sudah terbang selama beberapa hari dan akan tiba di kota Surga Laut. Pemimpin pavilion Hai, seberapa kuat istana Yin Yang? Sumo bertanya pada Hai Ming Jiang. Istana Yin Yang sedikit lebih lemah dari sembilan kekuatan manusia tetapi mereka dekat. Master istana, yang dingtian adalah pakar calon kaisar. Hai Ming Jiang menjawab. Pavilion Langit Laut dan Istana Yin Yang keduanya terletak di kota Laut Surga dan mereka bertetangga. Jadi Hai Ming Jiang jelas tentang Istana Yin Yang. Karena Istana Yin Yang mengambil bagian dalam menghancurkan pavilion langit lautmu, yang dingtian haruslah kota lautan surga. Sumo berkata dengan suara rendah. Iya, Hai Ming Jiang mengangguk. Bagaimana yang dingtian? Sumo bertanya. Yang dingtian adalah pria tampan yang terkenal ketika dia masih muda dan dia menyakiti banyak wanita. Keterampilan kultifasi gandanya didasarkan pada semangat wanita dan dia lebih kuat dari saya. Hai Ming Jiang menjawab. Lebih kuat darimu. Sumo mengerutkan kening. Dalam hal itu, tidak mudah bagi mereka untuk membunuh yang dingtian. Lagi pula, calon kaisar itu sulit dibunuh dan jika dia ingin melarikan diri, mereka tidak bisa membunuhnya dengan mudah. Kita harus hati-hati. Karena Istana Yin yang telah bergabung dengan Sekte Iblis Neterwar, mereka harus siap untuk kita. Kita harus berhati-hati. Hai Ming Jiang berkata. Baiklah. Sumo mengangguk. Sayang, sangat disayangkan bahwa skaisi pavilion terlalu lemah sekarang. Kalau tidak, dengan kecerdasan kita, kita dapat dengan mudah mengetahui apa yang mereka lakukan. Hai Ming Jiang menghela nafas. Meskipun mereka masih memiliki sejumlah besar sub pavilion, tanpa markas, mereka tidak dapat menjalankan sistem intelijen. Kalau tidak, mereka akan tahu lebih banyak dari yang ada. Mungkin ini tujuan mereka. Sumo menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimanapun, kita harus berhati-hati. Mari kita lihat sebelum kita melakukan sesuatu. Petik 2. Baiklah. Hai Ming Jiang mengangguk. Selama waktu ini, mereka mendekati kota lautan surga. Dari kejauhan, melihat tembok tinggi, megah kota lautan surga, Sumo, dan Hai Ming Jiang keduanya berhenti. Ada yang salah. Hai Ming Jiang mengerutkan kening dan berkata, Ya, ada yang salah. Sumo mengangguk. Kota surga laut memiliki lebih sedikit orang di dalam tetapi tidak ada hal lain yang berubah. Gerbang itu terbuka dan orang-orang masuk dan keluar seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ini benar-benar abnormal. Markas pavilion langit laut telah dihancurkan dan mereka harus tahu bahwa Sumo akan membalas dendam. Dan Istana Yin yang tidak memiliki apapun untuk mencegah hal ini. Istana Yin yang harus memulai formasi defensif dan sama kuatnya dengan Yin. Itu normal. Jika aku benar, seharusnya ada banyak jebakan berbahaya yang menunggu kita dan mereka tidak takut pada kita. Hai Ming Jiang berkata dengan sedih. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kembali, Sumo bertanya dengan suara rendah. Tidak apa-apa baginya untuk kembali tanpa melakukan apa-apa. Dia memiliki sumber daya yang cukup untuk menerobos kekerajaan-kerajaan marsial. Pada saat itu, tidak ada yang akan menjadi lawannya. Pada saat itu, dia bisa berurusan dengan Sekte Iblis Neterward, Istana Yin Yang, dan Bei Tangs. Hai Ming Jiang sedang mempertimbangkan. Dia tahu itu berbahaya di dalam kota lautan surga, tetapi dia masih ingin memeriksa sekeliling. Bagaimanapun, dia memiliki kebencian yang mendalam dengan Istana Yin Yang. Ayo masuk dan lihat. Hai Ming Jiang berkata dengan suara rendah. Bahkan tiga kaisar Tubes dapat menghentikan kita. Petik 2. Sumo mengangguk. Memang, mereka tidak perlu khawatir. Agar aman, mari kita ubah wajah kita. Kata Sumo. Bagus. Kemudian mereka mengubah wajah dan pakaian mereka sebelum mereka menuju kota surga laut. Mereka hanya perlu mengubah otot di wajah mereka dan itu adalah hal yang mudah bagi seniman bela diri di atas alam roh sejati. Beberapa saat kemudian, kedua pria itu memasuki kota lautan surga. Mereka pergi ke markas Kaisi Pavilion dan memandangnya dari kejauhan. Markas besar itu telah diratakan dengan tanah, benar-benar hancur. Hai Ming Jiang merasa marah dan dia akan membunuh. Ayo, mari kita pergi ke Istana Yin Yang. Hai Ming Jiang beralih ke Istana Yin Yang. Pemimpin Pavilion Hai, hati-hati. Melihat ini, Sumo bergegas untuk menyusulnya dan mengingatkan. Hai Ming Jiang bertindak seolah-olah dia langsung masuk ke dalam Istana Yin Yang dan membunuh orang. Mereka bergerak cepat dan tiba di Istana Yin Yang dalam beberapa menit. Jauh dari sana, berdiri di jalan ribuan mil jauhnya dari Istana Yin Yang, mereka diam-diam mendongak. Istana Yin Yang adalah kota di kota itu, dengan tembok tinggi dan luasnya ratusan mil. Ada selusin penjaga berdiri di depan gerbang dan orang-orang masuk dan keluar. Apa yang sedang terjadi? Sumo mengerutkan kening. Istana Yin Yang benar-benar berani. Apakah mereka begitu yakin bahwa mereka dapat menahan semua serangan? Dengan kata lain, ada lebih banyak kaisar tubes dari Neterward Devil's sect di dalam Istana Yin Yang. Ini sangat mungkin karena mereka telah menghancurkan markas tiannya Sky Sea Pavilion bersama. Apa yang akan mereka lakukan? Hai Ming Jiang menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak mengerti. Mereka berdua ragu-ragu karena mereka tidak tahu apakah mereka harus pergi untuk membunuh atau mereka harus menunggu untuk melakukan penyelidikan yang lebih dalam. Mungkin kita harus memeriksa. Sumo berpikir. Bagaimana cara melakukannya? Hai Ming Jiang bertanya. Kita. Kemudian Sumo memberitahu Hai Ming Jiang apa yang dia pikirkan dan Hai Ming Jiang segera setuju. Setelah itu, mereka meninggalkan Istana Yin Yang dan pergi ke sisi lain kota lautan surga. Mereka menemukan sebuah penginapan dan memasuki sebuah ruangan. Begitu mereka memasuki ruangan, Sumo mendorong kekuatan gelapnya dan menyihir avatar pantom. Pergilah, Sumo melambaikan tangannya dan avatar pantom menghilang di luar jendela. Dia membutuhkan avatar pantom untuk menyelidiki Istana Yin Yang. Bagaimana cara melakukannya? Tentu saja dengan meledak, avatar pantom akan masuk ke dalam Istana Yin Yang dan meledak sendiri, meniup Istana Yin Yang ke tanah. Dalam hal ini, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa apa yang dilakukan Istana Yin Yang. Bab 1108, sebuah jerat yang tidak dapat dihindari. Setelah meninggalkan penginapan, avatar pantom tidak terbang menuju Istana Yin Yang, dengan cepat bola balik melalui lorong. Sumo sangat berhati-hati tetapi dia tidak ingin mengekspos. Avatar pantom berwarna merah seperti api karena itu adalah pantom avatar properti api. Sumo tidak memaksimalkan kekuatan avatar pantom, dan dia menggunakan kekuatan gelap properti api karena dia memiliki beberapa gangguan. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, jika avatar pantom terkuat meledak sendiri, itu akan menghancurkan seluruh kota laut surga. Kota surga laut adalah kota super dengan populasi lebih dari 100 juta, yang berarti akan ada banyak korban. Itu adalah hal terakhir yang ingin dilihat Sumo dan dia belum cukup gila untuk mengorbankan begitu banyak orang demi tujuannya sendiri. Oleh karena itu, ia mengirim avatar pantom di LFV. Tiga martial royal realm, yang dapat sepenuhnya menghancurkan Istana Yin Yang dan hanya Istana Yin Yang. Desir. Desir. Avatar pantom berlari secepat mungkin dan akhirnya, dia mendekati Istana Yin Yang. Swash. Itu bergegas melintasi gerbang Istana Yin Yang seperti kilat tanpa jeda. Para penjaga di depan gerbang bahkan tidak bisa menghentikannya karena mereka terlalu lemah. Mereka bahkan tidak memiliki visi yang jelas tentang avatar pantom dan mereka hanya melihat bayangan bergegas ke Istana seperti kilat. Siapa ini? Serangan musuh. Hentikan. Seketika, berteriak terdengar dan selusin penjaga bergegas ke avatar pantom. Namun, avatar pantom sudah masuk ke Istana Yin Yang. Istirahat. Saat itu, sebuah tangan besar dengan kekuatan gelap terbang keluar dari kedalaman Istana Yin Yang, merobek kekosongan dan pergi untuk avatar pantom seperti kilat. Tangan itu sepanjang 33 meter dengan kekuatan murni seperti dewa. Jelas, sebagai keberadaan unggul Istana Yin Yang, ia sudah menemukan avatar pantom. Namun, avatar pantom dikendalikan oleh sumo yang bukan target yang mudah. Karena itu, avatar pantom membengkak dan meledak sebelum tangan menyentuhnya. Ledakan. Dengan suara ledakan yang keras, seluruh kota lautan surga bergetar dan banyak bangunan runtuh. Yang pertama adalah Istana Yin Yang. Saat ledakan avatar pantom, kekuatan gelap yang kejam menyapu dan menghancurkan segalanya. Gemuruh. Ketika gelombang udara melanda, bumi runtuh dan bangunan-bangunan hancur. Para penjaga yang mengikuti avatar hantu dan orang-orang di Istana Yin yang semuanya dibakar sampai mati. Sial, teriakan marah meledak di kedalaman Istana Cakrawala. Kemudian tangan besar itu terentang hingga radius seribu mil, menekan ke bawah. Gemuruh. Pusat ledakan ditutupi oleh tangan besar dan akibatnya ditekan dengan gemuruh. Namun, kekuatan ledakan telah menyebar kemana-mana. Tangan besar bisa menekan ledakan, tetapi tidak bisa menghindari kerusakan. Gelombang kejut menghancurkan sebagian besar Istana Yin Yang dan semua bangunan di dalamnya. Setiap murid di bawah Kerajaan-Kerajaan Marsial telah terbunuh di Istana Yin Yang. Ah, ah, ah! Berteriak sengsara berdering dan kekuatan avatar pantom tetap yang berakibat fatal bagi setiap seniman bela diri di bawah Kerajaan-Kerajaan Marsial. Teriakan mulai lebih keras. Seorang pria tampan di Brokaderobe bergegas keluar dari kedalaman Istana Yin Yang. Seorang pria parubaya berjubah hitam berbicara. Pria ini adalah master istana dari Istana Yin Yang, Yang Ding Tian. Melihat Istana Yin yang rusak dan para murid yang telah terbunuh, Yang Ding Tian marah. Pada saat ini, dampak ledakan telah berlalu dan gelombang kejut telah menghilang bersama angin. Sebagian besar Istana Yin yang telah hancur. Ada lubang besar yang tenggelam di tengah ledakan, di mana avatar pantom berdiri sebelum meledak. Itu harus diperbesar sepuluh kali jika itu akan ditekan oleh tangan besar. Semua ini membuat Yang Ding Tian marah. Siapa yang melakukan ini? Berdiri di udara, Yang Ding Tian berteriak dan melihat sekeliling, mengirimkan kesadaran rohaninya untuk mencari kota lautan surga. Sebenarnya, Yang Ding Tian sudah tahu bahwa Sumo dan Hai Ming Jiang yang melakukan ini. Namun, setelah dia mencari kota lautan surga dengan kesadaran rohaninya, dia tidak menemukan mereka. Sumo dan Hai Ming Jiang adalah dua musuh yang sama baiknya dengan dia dan jika mereka ingin bersembunyi di antara jutaan orang di kota lautan surga, bahkan dia tidak dapat menemukan mereka dalam waktu singkat. Karena itu Yang Ding Tian tidak berusaha menemukan mereka. Dia tersenyum kejam setelah berpikir singkat. Karena mereka berada di kota lautan surga, meskipun dia tidak dapat menemukan mereka, jika snare yang tidak dapat dihindari dimulai, mereka harus mati. Siapa yang melakukan ini pada kita? Pasti pavilion langit laut yang melakukan ini untuk membalas dendam. Ada kemungkinan besar bahwa master pavilion langit laut masih hidup. Bagaimanapun juga dia adalah seorang calon kaisar. Petik 2 Seluruh kota lautan surga berada di bawah angin surut. Para seniman bela diri bergosip dan pergi ke istana Yin yang untuk melihatnya. Gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Sumo dan Hai Ming Jiang berada di penginapan dan mereka menarik aura mereka dan aura yang tersisa telah diubah. Selain itu, mereka telah mengubah wajah mereka dan bahkan seorang calon kaisar tidak dapat menemukan mereka tanpa penyelidikan yang cermat. Pemimpin pavilion Hai, tampaknya hanya ada satu orang di istana Yin Yang, yang dingtian. Sumo berbisik setelah dia menyelidiki dengan kesadaran rohaninya. Demi hak, istana Yin yang baru saja menderita kerugian sebesar itu dan jika ada beberapa kaisar 2-bes lainnya atau penyergapan, mereka seharusnya terkena. Tetapi sekarang, hanya ada yang dingtian, yang telah menunjukkan. Tidak ada calon kaisar yang lain. Tuan Istana Su, meskipun aku ingin membunuh mereka sekarang, ini bukan waktu yang tepat. Hai Ming Jiang menyipitkan matanya dan memandang istana Yin yang melalui jendela. Istana Yin yang seharusnya memiliki perlindungan, mengapa mereka tidak memulainya? Jelas, mereka telah memainkan B. Hai Ming Jiang berkata. Sumo menganggup dan berkata, ayo kembali ke Istana Cakrawala. Hanya itu saja, Hai Ming Jiang tertegun. Dia tidak berharap bahwa Sumo bisa begitu tegas. Dan baru saja pergi seperti ini. Beri aku 2 bulan lagi. Kita lihat, Sumo berkata tanpa wajah. Dia percaya diri untuk menerobos ke LFV, 4 dari kerajaan-kerajaan Marsial. Itu masalah waktu jika dia kembali ke Istana Cakrawala, berkultivasi di pavilion bumi tebal. Pada saat itu, dia akan menghancurkan mereka semua, Istana Yin Yang, Sekte Iblis Dunia, dan Bei Tang. Jika kamu berkata begitu, meskipun Hai Ming Jiang ragu-ragu, dia mengangguk. Dia tahu Sumo adalah seorang kultivator yang cepat dan kemudian, semakin baik. Kemudian, mereka berkemas dan bersiap untuk pergi. Bab 1109, Pertarungan Tak Terelakkan. Sumo dan Hai Ming Jiang berjalan keluar dari kamar dan meninggalkan penginapan. Namun, saat mereka berjalan keluar dari penginapan, perubahan terjadi. Yang Ding Tian, yang berdiri di atas Istana Yin Yang, membuat segel yang rumit. Segel itu menembak ke segala arah di sekitar kota langit laut meteor yang serupa. Saat anjing laut ini terbang di sekitar kota lautan surga, sebuah formasi besar dipicu. Formasi besar udara muncul dari tembok-tembok di sekitar kota, menutupi seluruh kota laut surga. Itu merah seolah terbakar. Sial, ketika Sumo melihat kenaikan gaji, dia tahu dia tidak bisa kembali lagi. Itu tidak baik. Hai Ming Jiang juga terkejut. Ini pasti penyergapan. Sementara itu, semua seniman bela diri di dalam kota surga laut terkejut. Melihat balon udara di atas kepala mereka, mereka semua bingung. Apa yang sedang terjadi? Dari mana datangnya pelepasan besar itu? Apakah itu formasi besar dari Istana Yin Yang? Orang-orang di kota lautan surga bertanya-tanya. Hahaha. Semburan tawa tiba-tiba terdengar keras, yang dingtian memandang kota dan berkata, Sumo dan Hai Ming Jiang, aku tahu kamu ada di sini. Anda tidak bisa menghindarinya. Petik dua titik. Suaranya berdering di seluruh kota laut surga seperti menggelegar guntur. Orang-orang di kota lautan surga terkejut ketika mereka tahu bahwa Sumo dan Ming Hai Jing ada di kota. Oleh karena itu, formasi mulai berurusan dengan Sumo dan pemimpin paviliun-paviliun langit laut. Sumo dan Hai Ming Jiang mengerutkan kening dan mereka berdua merasa berat mendengar ini. Yang dingtian pasti tahu beberapa rencana untuk membunuh mereka sejak dia menjebak mereka. Karena itu, mereka tidak muncul dan berbaur dengan kerumunan di jalanan. Desir, desir, desir. Saat itu, empat orang bergegas ke langit dari kedalaman istana Yin Yang dan berhenti di Yang Yang Dingtian. Mereka adalah First Demon Elder, Elder Demon II, Yin Zhong, dan Bei Tang Pinghua. Mereka semua telah muncul dan tidak mungkin Sumo bisa melarikan diri. Apa? Ketika Sumo dan Hai Ming Jiang melihat keempat orang itu, mereka berdua tahu bahwa mereka dalam masalah. Empat lagi calon kaisar. Ada lima Emperor Tu Bes plus Yang Dingtian. Ini masalah besar. Sumo sangat mengerutkan kening dan jantungnya menyusut. Dua lawan lima, peluangnya terlalu rendah. Yang Dingtian dan empat pria lainnya berdiri di udara dan membentangkan aura mereka. Yin Zhong akan meninggalkan kota laut surga sejak Yin telah dimusnahkan dan dia harus pergi memeriksa. Namun, ketika dia tahu Sumo telah datang, dia tidak akan pergi. Dia ingin menggiling tulang-tulang Sumo menjadi debu, membalas dendam bagi jutaan anggota keluarganya dan menghibur jiwa-jiwa di surga. Sumo, kau, keluar. Begitu dia muncul, Yin Zhong mulai berteriak, aku akan membunuhmu dan menguburmu di neraka. Yin Zhong membuka matanya lebar-lebar dan memperluas auranya dengan keras seperti ombak yang marah. Tekanan kuat memenuhi seluruh kota lautan surga dan membuat banyak seniman bela diri meludahkan darah. Beberapa seniman bela diri tingkat rendah bahkan ditekan di tanah dan tidak bisa bergerak. Yin Zhong sangat marah dan dia tidak bisa mengendalikan diri dari membunuh. Yin Zhong meludahkan darah ketika dia mengkonfirmasi berita bahwa keluarganya telah dihancurkan dari dua tetua yang masih hidup. Dia hampir kehilangan kendali kekuatan gelapnya dan membuat dirinya terbunuh. Siapapun akan menjadi gila ketika mendengar berita semacam ini. Baca bab selanjutnya di novelringan.com kami. Sumo, ayo mati sekarang. Yin Zhong meraung liar, menamparkan dan menembakkan telapak tangan besar. Gemuruh. Cetak telapak tangan menghancurkan jalan dalam sekejap, menghancurkan sejumlah besar bangunan dan orang. Ah. Tolong. Lari. Banyak seniman bela diri yang begitu takut sehingga mereka harus melarikan diri dari tempat kejadian secepat mungkin. Namun, pada saat ini, Yang Ding Tian membuat segel dan memulai formasi. Saat segel selesai, jalan dibuka di langit di atas lima ahli. Kemudian, sejumlah besar murid istana Yin yang meninggalkan kota lautan surga seperti air pasang, berjalan keluar dari formasi. Bersenandung, Sumo menyipitkan matanya karena dia melihat sangguan Hao di antara orang-orang itu. Meskipun sangguan Hao telah mengubah wajahnya serta oranya, dia mengenalinya sekilas. Sumo ingin membunuhnya, tetapi dia harus menghentikan dirinya sendiri karena ini adalah waktu yang tepat. Apa yang akan mereka lakukan? Hai Ming Ji yang bingung. Mengapa orang-orang ini bergegas pergi? Apakah mereka takut terlibat dalam pertempuran yang akan terjadi? Pemimpin pavilion Hai, kita bisa menunggu lebih lama lagi. Melihatnya, Sumo berkata dengan suara rendah. Kota surga laut tidak besar dan kita bisa bersembunyi. Setelah semua murid pergi, mereka akan melakukan apapun yang mereka inginkan. Petik 2 Sumo siap untuk mengambil tindakan. Sangat mudah bagi Yang Ding Tian untuk menemukan mereka meskipun mereka bersembunyi di kerumunan. Perang tak terhindarkan. Meskipun Sumo tidak tahu kekuatan formasi besar di kota lautan surga, itu seharusnya tidak kurang dari yang ada di kota Tianjin. Karena itu, tidak mungkin bagi mereka untuk keluar dari alai. Yin Zhong dan perusahaannya tidak akan membiarkan mereka melakukan itu. Mereka harus bertarung. Mungkin mereka bisa lolos melalui jalan Yang Ding Tian buka. Pergilah. Begitu Hai Ming Jiang memandang Sumo, dia tahu apa yang dia pikirkan. Kemudian, dia naik ke langit dan bergegas ke jalan setapak tanpa ragu-ragu. Ayo pergi. Begitu Hai Ming Jiang bangkit, tombak panjang muncul di tangannya. Dia menikam ke jalan setapak dengan kasar ketika dia berbicara dengan Sumo. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Seketika, bayangan tombak terbang, menusuk ke jalan setapak belasan kali dan dia bergegas ke Yin Song. Sumo, di sisi lain, yang tidak lebih lambat dari Hai Ming Jiang, sudah berlari ke jalan setapak. Pada saat yang sama, sembilan pedang spiritual natal menikam ke arah Yin Song dan perusahaannya seperti kilat. Bab 1110, ada kesempatan untuk melawan. Sumo dan Hai Ming Jiang menyerang Yang Ding Tian karena mereka ingin membeli waktu untuk melarikan diri dari jalan setapak. Desir. 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 Tombak Hai Ming Jiang dan Sumo senatal spiritual Swartz terus menusuk ruang di depan mereka menjadi saringan dengan kecepatan yang sangat cepat dan menabrak Yang Ding Tian. Kemudian, keduanya berlari kencang dan akan memotong lima ahli. Haha, Sumo, Hai Ming Jiang, kamu akhirnya keluar. Melihat kedua pria yang bergegas menuju jalan setapak, Tang Ding Tian tertawa terbahak-bahak. Sumo, kamu sudah mati sekarang. Begitu Yin Zhong melihat Sumo, dia tidak bisa mengendalikan hasrat pembunuhannya lagi. Setelah itu, Yin Zhong mengabaikan serangan dan bergegas ke Sumo. Pergi untuk mati. Saat Yin Zhong meraung, sebuah pedang panjang berwarna ungu muncul di tangannya, membelah Sumo. Yin Zhong tampak gila seolah-olah jika dia telah memotong Sumo, dia masih akan membunuh Sumo. Namun, meskipun Yin Zhong gila, yang lain tidak. Penatua Iblis kedua melompat, menghalangi Hai Ming Jiang sementara Yang Ding Tian dan Bei Tang Ping Hua berusaha melawan serangan itu. Bei Tang Ping Hua mendorong kedua tangannya dan sinar kepalan tangan yang kuat memecahkan udara, menciptakan suara dentuman keras dan bergegas ke Sumo. Yang Ding Tian menyatukan tangannya dan kemudian berpisah, membentuk dinding pertahanan melingkar segera. Dinding pertahanan dibuat dengan kekuatan gelap, yang abu-abu di sisi kiri dan putih di sisi kanan sebagai diagram Yin yang besar. Itu bergerak maju setelah sinar kepalan tangan dan akan mengenai serangan Sumo. Gemuruh. Serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat mereka berdua jatuh. Gemuruh. Gelombang kejut yang dahsyat itu seperti topan, menyapu semua arah dan mengguncang alai besar di udara. Ah, ah, ah. Ceritan terus-menerus terdengar dan gelombang dampak telah menyapu sebagian besar kota laut surga dan membunuh banyak seniman bela diri saat melintas. Melihat ini, banyak seniman bela diri sangat takut sehingga mereka harus melarikan diri dari tempat kejadian secepat mungkin. Namun, kota lautan surga telah diselimuti oleh alai besar dan tidak ada yang bisa keluar, sehingga mereka harus bersembunyi sejauh yang mereka bisa. Dan semua gelombang ledakan yang mengalir ke istana Yin yang telah diblokir oleh Yang Ding Tian. Diagram Yin yang ini sangat kuat dan bahkan ledakan terkuat pun bisa menghancurkannya. Tidak ada murid istana Yin yang terpengaruh. Mereka semua keluar dari jalan melalui jalan. Adapun Sumo, dia tidak dimaksudkan untuk mengganggu Yin Zhong, jadi dia menghindar. Dia dengan cepat mendekati jalan. Namun, ada satu orang lagi berdiri di pintu masuk jalan, Penatua Iblis pertama. Desir. Sumo tidak menyerangnya, dan dia hanya ingin berada di jalan setapak, jadi dia berbalik untuk memotongnya. Begitu Sumo memasuki jalan, Penatua Iblis pertama yang berkayu mengambil tindakan. Tenda di kepalanya ditiup angin dan wajahnya terbuka, yang tampak seperti kayu mati. Mengaum. Tiba-tiba, First Demon Elder membuka mulutnya lebar dan menggeram, menghembuskan asap udara hitam. Itu adalah mayat ki paling murni yang gelap dan kuat. Desir. Itu berubah menjadi piton, melompat ke Sumo. Piton itu besar dan cepat. Tiba di depan Sumo dalam waktu singkat. Apa ini? Ketika Sumo melihatnya, dia ketakutan dan memotong-motong piton tanpa ragu-ragu. Pedang itu berat, bahkan Sumo bergegas membelah, itu masih kuat. Dan cincang di kepala piton berat. Ledakan. Dengan ledakan, Sumo terguncang dan memotong piton menjadi dua bagian, tetapi kekuatan reaksinya juga mendorongnya kembali dengan cepat. Desir. Sumo menarik diri seperti meteor sampai dia mengenai sisi lain formasi besar dan berhenti. Apa pria yang kuat? Sumo ketakutan, melihat penatua iblis pertama di kejauhan. Siapa dia? Apa pria yang kuat? Apakah dia master sekte dari sekte iblis Neterward? Atau dia penatua iblis pertama? Desir. Pada saat ini, Hai Ming Jiang mundur dengan cepat dan dia berhenti di sisi Sumo. Dia tidak didorong mundur. Dia melakukannya secara sukarela karena dia tidak menemukan jalan keluar. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan penatua setan kedua dan dia juga yang dingtian dan Bei Tang Pinghua menunggu di samping. Mereka tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Tuan Su, apa yang harus kita lakukan? Hai Ming Jiang menegakkan wajahnya dan khawatir. Kali ini, mereka mungkin dalam masalah besar. Sumo tidak menjawabnya. Dia tahu mereka tidak bisa mengalahkan mereka berlima dan mereka harus mencari cara untuk melarikan diri. Sumo, tidak ada yang akan menyelamatkanmu kali ini. Setan-setan kedua mencibir. Dia pernah berburu Sumo, tetapi Sumo beruntung saat itu. Selama dia membunuh Sumo, Istana Cakrawala tidak akan khawatir. Kemudian, Sekte Iblis Neterward bisa menyapu dunia. Ini akan menjadi masalah waktu untuk menyatukan dunia Cakrawala. Sumo, kau memusnahkan seluruh keluarga ku. Aku akan membunuhmu hari ini dan kami akan memusnahkan hari sebelum istana-istana. Yin Zhong berteriak dengan marah. Haha, kau adalah tikus dalam lubang dan tidak bisa lari kemanapun. Yang Ding Tian tertawa terbahak-bahak. Bei Tang Ping Hua juga tersenyum. Sumo mengabaikan mereka dan berbalik untuk membelah perisai udara formasi di belakangnya. Ledakan. Dengan ledakan itu, perisai udara formasi berfluktuasi dengan hebat, tapi itu masih utuh. Seberapa kuat? Mata Sumo menjadi cerah. Formasi itu tidak kalah kuat dari Earth Alley of Yins dan dia tidak punya waktu untuk menerobosnya. Sumo, hemat energi. Melihat Sumo, yang menyerang formasi, yang Ding Tian mencibir. Dia berkata, formasi besar bernama, Fire Smelting Fast Universe Formation. Anda tidak dapat memecahkannya dalam dua hari. Mendengar ini, Sumo harus menghela nafas dalam. Melihat lima orang yang berdiri di depannya, dia merasakan keinginan untuk bertarung. Karena dia tidak bisa memecahkannya, dia harus mengalahkan mereka dan kemudian pergi. Pemimpin pavilion Hai, mari kita lakukan. Sumo berbisik. Hai Ming Jiang mengangguk. Ini satu-satunya cara untuk keluar dari sini. Haha, apakah kamu ingin melawan? Melihat ini, Yang Ding Tian tersenyum dengan menyeramkan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kasihan sekali. Anda bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Petik 2 Begitu dia selesai berbicara, mereka berlima terbang ke langit, menarik diri keluar dari alai. Pada saat ini, semua murid istana Yin yang telah melewati jalan setapak. Bab 1111, Gilas Sangguan Hao Yang Ding Tian dan Yin Zhong telah melewati jalan dan keluar dari formasi. Begitu mereka pergi, jalan itu ditutup dan kota lautan surga terkunci. Apa yang akan mereka lakukan? Melihat ini, Hai Ming Jiang mengerutkan kening dan menjadi bingung. Secara hak, karena mereka telah menjebak mereka berdua, mereka harus membunuh mereka di dalam formasi. Mengapa mereka pergi? Apa yang mereka inginkan? Pemimpin pavilion Hai, formasi apa yang disebut Yang Ding Tian itu? Sumo punya firasat buruk. Dia menyebutnya formasi Fire Smelting Fast University. Hai Ming Jiang menjawab, dia tidak tahu banyak tentang formasi, jadi dia tidak tahu persis apa itu. Formasi Fire Smelting Fast University. Apakah mereka ingin memperhalus kita dengan arai? Sumo berkata dan mengerutkan kening karena itu yang dikatakan oleh nama formasi itu. Maaf apa? Hai Ming Jiang tertegun. Dia bertanya dengan luar biasa, itu tidak mungkin, bukan, ada ratusan juta orang di kota lautan surga. Petik 2. Hai Ming Jiang merasa Sumo terdengar gila. Untuk memperbaiki seluruh kota lautan surga, apakah Yang Ding Tian gila? Sumo juga terkejut karena dia juga berpikir ide ini gila juga, tapi itu benar-benar mungkin. Dan segera, mereka tahu mereka benar. Kelima ahli dan murid-murid mereka tidak pergi. Mereka semua berdiri di luar formasi di udara. Ada lebih dari 300 ribu murid istana Yin Yang, termasuk sejumlah besar ahli dari sekte iblis Neterward, Bei Tangs, dan Yin's. Sumo dan Hai Ming Jiang, kamu akan disempurnakan dan kamu akan menderita di neraka selamanya. Mata Yang Ding Tian seperti kilat, menembus susunan transparan, dan berteriak, tapi Anda tidak perlu khawatir karena semua orang di kota surga laut akan mati bersamamu. Anda tidak akan merasa sendirian. Suaranya berdering di seluruh kota laut surga seperti menggelegar guntur. Apa? Mereka berani memperbaiki seluruh kota lautan surga. Gila, kamu semua gila. Petik 2. Biarkan kami keluar. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya di dalam kota langit laut mendengar ini dan segera mulai berteriak. Jika kota laut surga disempurnakan, mereka semua akan mati. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Meskipun mereka terjebak di dalam formasi, mereka percaya jika mereka bisa tinggal jauh dari zona pertarungan, mereka akan aman. Tapi sekarang, mereka semua takut. Kamu benar-benar. Sumo mengubah wajahnya. Mereka memang telah mencoba segalanya untuk membunuh mereka. Mereka bahkan berani memperbaiki seluruh kota lautan surga. Itu gila. Hahaha. Yang Ding Tian tertawa terbahak-bahak dan kemudian sebagian besar orang dari Istana Yin yang tertawa. Gila. Selama kita bisa mencapai tujuan, mereka tidak repot-repot mengubur seluruh kota lautan surga. Menyempurnakan seluruh kota lautan surga adalah ide terbaik yang Ding Tian dan Penatua Iblis Kedua bisa temukan. Kalau tidak, meskipun mereka bisa membunuh Sumo dan Hai Ming Jiang, itu akan sangat merugikan mereka. Bagaimanapun, Hai Ming Jiang adalah calon kaisar, begitu juga Sumo. Sebagai calon kaisar, tentu saja, Sumo dan Hai Ming Jiang memiliki beberapa keterampilan. Jika mereka bertarung berhadapan muka, kedua pihak pasti akan menderita. Tidak mudah untuk membunuh calon kaisar. Terakhir kali, tiga Penatua Iblis Kedua, Yin Zhong, dan Bei Tang Ping Hua tidak bisa membunuh DC. Namun, itu tidak berarti bahwa DC sangat kuat. Itu karena, pada level mereka, tidak ada yang mudah dibunuh. Oleh karena itu, Yang Ding Tian harus memikirkan rencana dengan memurnikan kota lautan surga untuk membunuh Sumo dan Hai Ming Jiang. Ketukan, ketukan, ketukan. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian hitam berjalan keluar dari para murid istana Yin Yang dan berhenti di tepi barisan. Pria itu penuh keinginan membunuh dan menabrak ruang saat dia berjalan. Dia adalah Sang Guan Hao. Dia berhenti di tepi barisan, menatap Sumo di sisi lain formasi. Mereka sangat dekat. Dia memandang Sumo di perisai udara, mengguncang seluruh formasi. Sumo, lama tidak bertemu. Sang Guan Hao mengungkapkan senyum kejam di wajahnya yang kurus. Sang Guan Hao, kamu adalah monster. Wajah Sumo berubah marah, memandang keseberang perisai udara, dan dia berkata, Kamu mengkhianati tuanmu, sekte kamu, kamu lebih mengerikan dari monster. Aku mengkhianati tuanku. Sang Guan Hao mencibir dan berkata, Kamu salah. Majikan saya mengkhianati saya, disi mengkhianatiku. Dia mengkhianatimu. Sumo menjadi terdiam. Iya. Sang Guan Hao menganggupkan kepalanya dan berkata, Sambil menggertak, disi mengambil semua milikku dan memberikannya padamu. Dia mengkhianatiku karena kamu. Dia bisa menyalahkan saya untuk itu. Sumo menggelengkan kepalanya, dia gila dan telah kehilangan dirinya sendiri. Sang Guan Hao sangat penting bagi disi dan telah dilatih sebagai keturunan. Disi telah melakukan apa yang seharusnya. Adapun sier, mereka jatuh cinta dan itu sepenuhnya bisa dimengerti. Namun di mata Sang Guan Hao, disi telah mengkhianatinya. Itu tidak bisa dipercaya. Sang Guan Hao, Anda akan membayar untuk ini. Saya akan membunuhmu. Sumo berkata dengan dingin. Dia berhenti menatapnya dan mulai mencari cara untuk keluar. Hahaha. Mendengar ini, Sang Guan Hao tertawa terbahak-bahak dan berkata, Kamu ingin membunuhku. Anda tidak memiliki peluang. Karena hari ini akan menjadi hari kiamatmu. Maka disi. Adapun sier, saya tidak akan membunuhnya. Saya akan membuatnya menyesal seumur hidup dan saya akan menyiksanya. Aku akan menjadikannya pelacur. Hahaha. Sang Guan Hao tertawa gila dan bersemangat. Bahkan wajahnya terpelintir. Pergi untuk mati. Sumo bertunangan. Dia menarik pedang panjangnya dan menikam ke Sang Guan Hao. Ledakan. Dengan suara keras, Kaisar pedang menikam perisai udara formasi dan terjebak dengannya. Ha, Sumo, menikmati perasaan mati. Kemudian, Sang Guan Hao mundur ke belakang First Demon Elder. Yang Ding Tian, mulai formasi. Yin Zhong tidak bisa menunggu lagi, tetapi Yang Ding Tian adalah satu-satunya yang bisa memulai formasi. Selain Sang Guan Hao, Yin Zhong adalah orang yang paling ingin Sumo mati. Bab 1112, memperbaiki. Baik. Yang Ding Tian menganggup dan membuat segel dengan tangannya, menembaki formasi. Dalam waktu singkat, formasi besar mulai berdengung dan dibakar di dalam. Seluruh kota lautan surga diliputi oleh bola api besar, dan suhu di dalam arai segera naik dengan cepat. Apa yang harus kita lakukan? Sial, kita mengacaukannya. Kamu Fu Asteris Raja Putra Bit Asteris Hes. Jika kita mati, kamu mati. Di antara kota lautan surga, banyak seniman bela diri yang berteriak dengan wajah pucat. Mereka kehilangan akal. Menghadapi kematian, tidak ada perbedaan antara seniman bela diri tingkat rendah, ahli rilem martial king, dan ahli rilem martial royal. Tuan Istana Su, apa yang harus kita lakukan? Hai Ming Jiang juga merasa cemas. Jika mereka bisa keluar, mereka akan mati di sini. Kita dapat mengumpulkan kekuatan semua orang dan mencoba untuk menghancurkan formasi. Sumo menghela nafas. Ada lebih dari 100 juta seniman bela diri di kota surga laut. Bahkan kantor pusat pavilion langit laut telah dihancurkan dan populasinya telah berkurang. Seharusnya ada 10 juta orang yang tersisa. Dengan bantuan banyak orang, sangat mungkin untuk menghancurkan formasi. Karena itu, Sumo terbang ke udara. Teman-teman, kita tidak sabar untuk mati. Jika kita ingin hidup, kita harus bergabung bersama dan menghancurkan formasi. Ini satu-satunya cara kita bisa bertahan hidup. Sumo memandangi orang-orang dan berkata dengan keras. Suaranya berubah menjadi ombak dan menyebar ke seluruh kota laut surga, membuat kota itu sunyi. Dia benar. Jika kita bergabung bersama, kita bisa menghancurkan formasi. Petik 2. Sumo, beri tahu kami bagaimana melakukannya. Kita bisa keluar dari sini. Mendengar pidato Sumo, banyak seniman bela diri yang merespon seperti guntur. Mereka tahu ini adalah satu-satunya cara untuk keluar. Tentu saja, mereka percaya diri karena Sumo dan Hai Mingjiang. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Melihat ini, Sumo segera berteriak keras, memulai kekuatan gelapnya. Kaisar pedang meledak cahaya pedang cerah dan membelah perisai udara formasi. Hai Mingjiang mengambil tindakan setelah dia dan tombaknya yang panjang menusuk ke perisai udara. Pergilah. Pergilah. Membunuh. Dalam sekejap, sejumlah besar seniman bela diri mengambil tindakan pada saat yang sama. Semua jenis serangan menembaki perisai udara dengan berbagai warna dan bentuk seperti sungai besar. Ada miliaran orang. Dan itu megah dan tak terbayangkan. Semua orang telah mencoba yang terbaik dan tidak menghemat energi. Serangan-serangan ini cukup kuat untuk langsung membunuh seorang calon-calon Kaisar. He he. Menghadapi serangan orang-orang ini, yang dingtian tidak repot sama sekali. Sebaliknya, dia tertawa. Dia tidak takut formasi rusak. Teman-teman, mari kita perkuat formasi, kata yang dingtian kepada perusahaannya. Kemudian, mereka mulai menyuntikkan kekuatan gelap ke dalam formasi. Tidak hanya lima ahli mengambil tindakan, tetapi pengikut mereka di Marsial Royal Realm semua juga mengambil tindakan. Para seniman bela diri dari Sekte Iblis Neterward, Istana Yin Yan, Bei Tangs, dan Yin semua mengambil bagian. Ada hampir seribu dari mereka. Mereka semua berasal dari kantor Pusat Pavilion Langit Laut dan Istana Kaisar Suan, yang semuanya berada di tingkat tinggi. Bahkan tidak semua ahli calon lima kaisar dan banyak angkatan gelap para ahli kerajaan Marsial Kerajaan milik properti api, kekuatan mereka dapat menstabilkan formasi dan mempertahankannya. Gemuruh. Di dalam ruang formasi, Toren serangan besar menghantam perisai udara, menabrak ruang dalam. Sebuah ledakan meledak di perisai udara. Itu berfluktuasi hebat di bawah serangan besar dan mulai memutar. Ah, ah. Ah. Ceritan terdengar. Serangan sengit tidak menghancurkan formasi, tetapi membuat api di dalam formasi menembak dan melukai banyak seniman bela diri tingkat rendah. Sisanya harus menghindar. Nyala api itu mengerikan dan bisa membunuh siapapun di bawah kerajaan-kerajaan Marsial. Sungguh formasi yang kuat. Hai Mingji yang terkejut. Dia tidak menyangka bahwa serangan begitu banyak orang pun tidak dapat mematahkannya. Penguatan mereka berhasil. Sumo berkata dengan suara rendah. Mereka memiliki begitu banyak ahli untuk memperkuatnya. Tapi Sumo hanya memiliki terlalu banyak seniman bela diri tingkat rendah. Satu calon kaisar setara dengan banyak seniman bela diri. Saat itu, perubahan terjadi. Formasi besar mulai menyusut. Kecepatannya tidak cepat, tetapi tidak lambat. Itu menyusut puluhan meter di antara napas. Semuanya hancur saat menyusut. Selain itu, kekuatan Flaming menjadi lebih kuat, memanaskan udara di dalam formasi, dan itu masih terus berkembang. Apa yang harus kita lakukan? Sial, jika kita tidak bisa menghancurkan formasi, kita akan dipanggang. Aku tidak ingin mati. Saya tidak ingin mati. Orang-orang menangis dan berteriak. Jangan berhenti, terus menyerang. Sumo berteriak keras dan terus memukul perisai udara dengan pedangnya. Namun, formasi itu menyusut sepanjang waktu dan menjadi semakin tebal. Bahkan Sumo telah menggunakan ultimacinya, itu tidak berhasil. Gemuruh. Tidak ada yang ingin mati, jadi orang-orang di kota lautan surga harus menyerangnya dengan ganas. Namun, formasi itu terlalu kuat sehingga tidak terputus setelah mereka menyerang selama seperempat tanpa putus. Dan formasi telah menyusut sepersepuluh. Nyala api bergulir dan suhunya sangat tinggi. Ah, ah, ah. Orang-orang menjerit dan mati. Tubuh mereka meleleh dan berubah menjadi ketiadaan. Hanya dalam beberapa saat, seratus ribu orang telah meninggal. Bab 1113, sembunyikan dan tunggu. Ah, tolong aku. Aku tidak ingin mati. Tolong. Api di dalam formasi menjadi lebih kuat. Suhunya meningkat dan orang-orang sekarat. Bahkan ahli rilem pencerahan tidak bisa tinggal lebih lama lagi di kota lautan surga. Tuhan Istana Su, apakah kamu punya ide? Hai Mingjiang bertanya pada Sumo. Karena dia terjebak dalam api, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar ini, Sumo terdiam. Melihat seniman bela diri yang sekarat, dia merasa sangat sedih di hatinya. Orang-orang di kota surga laut akan diperkirakan kurang dari seperempat. Dan mereka juga tidak bisa bertahan hidup. Tentu saja, Sumo bisa menghindari api. Dia bisa bersembunyi di peta surgawi. Yang tidak bisa disempurnakan. Tapi, kalau begitu, dia akan mandek dan tidak kemana-mana. Namun, dia tidak punya ide lain untuk keluar dari sini. Melihat orang-orang yang sekarat di sekitarnya, Sumo menghela nafas. Dan dia tidak bisa melihat begitu banyak orang tak berdosa mati karena dia. Kemudian, Sumo semain mencurahkan, mengirim semua orang ke peta surgawi dalam sekejap. Para seniman bela diri di bawah kerajaan-kerajaan marsial telah dikirim ke peta surgawi. Hanya ahli kerajaan-kerajaan marsial yang tersisa dan ada 500 orang. Kemana mereka pergi? Dimana mereka? Mengapa mereka tiba-tiba menghilang? Seniman bela diri lainnya merasa terkejut, dan mereka tidak tahu mengapa orang tiba-tiba menghilang. Guis, aku punya harta spasial dan aku bisa membuat orang di dalamnya. Sumo memindai semua orang dan berkata, kamu lebih kuat dari orang-orang itu dan kita harus terus menyerang formasi besar. Harta spasial. Mendengar ini, orang merasa lega karena mungkin mereka bisa bersembunyi nanti. Namun, bahkan bersembunyi di perangkat ruang tidak bisa lolos dari penyempurnaan. Terus, Sumo berteriak dan memukul perisai udara sekali lagi. Dia berada di kaki terakhirnya dan dia harus bertarung. Kemudian, Hai Mingjiang dan para ahli lainnya bergabung dengan serangannya. Serangan itu menghantam formasi besar seperti gunung dan laut, membuat suara ledakan. Formasi itu menyusut dan kota lautan surga telah menghilang. Tidak ada bangunan yang tersisa. Satu-satunya hal di dalam ruang formasi adalah nyala merah. Sumo harus memulai kekuatan gelap pelindung tubuhnya untuk melarikan diri dari disempurnakan. Haha, Sumo, bahkan Anda bisa bersembunyi di harta spasial Anda, Anda bisa keluar dari formasi. Yin Zhong berdiri di udara, tertawa. Sayang sekali, kamu jenius, yang Ding Tian berkata sambil tersenyum. Meskipun Sumo memiliki harta spasial, yang bisa mencegahnya disempurnakan oleh formasi, tetapi ia harus ditangkap pada akhirnya. Selama mereka menjebaknya, mereka akan membunuhnya. Akan lebih baik jika kita bisa menangkapnya hidup-hidup, sangguan Hao mencibir dan berkata. Dia lebih suka menangkap Sumo hidup-hidup, dan dia ingin menyiksanya dengan keras untuk membalas dendam. Jika mereka bisa memperbaiki Sumo sampai mati, dia akan merasa senang juga. Seiring berlalunya waktu, formasi besar peleburan api universe fast telah berubah menjadi yang kecil. Serangan dari Sumo dan orang-orang di dalam masih tidak bisa mematahkannya. Suhunya sangat tinggi seperti di neraka. Tuan Istana Su, kita tidak bisa bertahan. Seorang ahli rilem martial royal yang tinggi berteriak, dan kekuatan gelap pelindung tubuhnya meleleh dalam nyala api. Dia akan terbunuh dalam beberapa nafas. Master Istana Sumo, tolong bantu kami. Biarkan kami masuk. Sumo, temanku, jika kamu bisa menyelamatkanku hari ini, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Tuan Istana Su, aku akan berhutang budi padamu jika kau menyelamatkanku. Mereka terus berteriak pada Sumo karena mereka tidak tahan lagi di Angkatan Flaming. Dan mereka akan mati. Sumo tidak punya pilihan. Dia tidak bisa tinggal di sini lagi, jadi dia harus bersembunyi di peta surgawi. Adapun apa yang harus dilakukan selanjutnya, dia juga tidak tahu. Tolong jangan melawan dan aku akan membawamu pergi. Sumo mengamati kerumunan dan memberi Haimingji yang tanda. Mereka menganggup kembali. Pada saat berikutnya, Sumo menutupi orang-orang dengan pikirannya dan membawa mereka ke peta surgawi. Setelah itu, hanya ada gulungan yang tergulung di dalam formasi besar Fire Smelting Fas Universe yang menyelimuti api. Di peta surgawi. Itu penuh sesak dan berisik. Orang-orang yang sebelumnya memasuki peta surgawi tidak tahu tentang situasi di luar dan mereka khawatir. Berdengung. Pada saat ini, ruang berfluktuasi, dan Sumo, Haimingji yang dan yang lainnya muncul di langit. Itu adalah Sumo dan pavilion pemimpin Hai. Mereka semua masuk. Pasti buruk di luar. Melihat Sumo, orang-orang mulai bergerak ke arah dan mengelilinginya. Sumo, apa yang terjadi di luar? Master Istana Sumo, bisakah kita keluar dari sini? Bisakah perangkat spasial ini menghentikan api? Mereka semua bertanya dengan penuh semangat. Kawan-kawan, kita masih terjebak dalam formasi besar dan angkatan Flaming di luar sudah tidak bisa ditoleransi. Sumo mengamati kerumunan dan berteriak keras, Kamu aman untuk saat ini dan aku tidak yakin berapa lama kita bisa tahan. Sumo tidak bersembunyi dari mereka. Dia benar-benar tidak tahu berapa lama mereka bisa bertahan. Bagaimanapun, yang dingtian terlalu banyak membantu. Lima kaisar kebes mungkin mematahkan peta surgawi. Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa menunggu saja. Kita akan mati, bukan? Sekte Iblis Neterward, Istana Yin Yang, Yin's dan Bei Tang's, saya tidak akan membiarkan mereka pergi. Mendengar Sumo, mereka semua mengubah wajah mereka dan mulai menangis. Sayang, Sumo menghela nafas dan dia tidak menjawab mereka. Dia berbalik dan terbang ke pegunungan. Kali ini, Sumo tidak memiliki jalan keluar, tetapi ia memiliki peluang untuk bertahan hidup. Jika Yang Dingtian dan para pembantunya tidak dapat memecahkan peta surgawi, bahkan setelah mereka memilikinya, dia juga akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Selain itu, jika peta surgawi tidak akan rusak dalam beberapa bulan, ia dapat meningkatkan kultivasinya dan menemukan jalan keluar. Bab 1114, Raja Naga dari Laut Timur. Di luar formasi besar api yang melebur, Fas Universe berdiri sejumlah pakar. Ketika mereka melihat pada formasi yang telah menyusut ribuan mil dalam radius dan menghilang kekerumunan, serta gulungan yang tertinggal dalam formasi, orang-orang mengenakan senyuman ringan. Kecuali Yang Dingtian, tidak ada yang memperkuat formasi. Sumo dan yang lainnya sudah berhenti menyerang, jadi tidak perlu melakukannya. Di bawah kendali Yang Dingtian yang luar biasa, formasi besar peleburan api Fas Universe terus menyusut dan kekuatan formasi besar meningkat tajam. Saat formasi menyusut, gaya api menjadi lebih padat dan menjadi lebih kuat. Seiring waktu berlalu, formasi besar peleburan api Fas Universe berubah menjadi yang kecil dengan radius 33 meter. Saat itu, formasi besar berhenti menyusut. Itu menggantung di udara seperti bola api raksasa. Kota Lautan Surga telah benar-benar menghilang, meninggalkan lubang besar dan dalam di sana. Yang Dingtian, bisakah kamu mencium gulungan itu? Tanya setan iblis kedua. Belum yakin. Yang Dingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, semua perangkat spasial memiliki tingkat tinggi, sehingga sulit untuk mencium bahkan mereka yang memiliki tingkat terendah. Namun, meskipun itu tidak dapat dilebur, diberi waktu, kita masih dapat membuka lorong spasial dari gulungan itu. Petik 2 Baik, setan-setan kedua mengangguk. Kemudian, Yang Dingtian menjepit jari-jarinya untuk membuat mantra, sementara api yang mengamuk di formasi besar mengelilingi peta surgawi tanpa henti. Kekuatan flaming dalam formasi begitu kuat sehingga bahkan senjata surgawi kerajaan tertinggi dapat dilebur menjadi besi cair. Peta surgawi dikelilingi oleh angkatan flaming yang bergejolak dan dikalsinasi dengan suara meludah. Di peta surgawi, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya berlari dengan cemas dan tampak sangat khawatir. Pada saat itu, sumo ada di gua. Peti mati spiritual langit gelap berbaring jauh di dalam gua, dan sumo berkultifasi oleh peti mati dengan kaki bersilang. Waktu cukup terbatas untuknya, jadi dia harus memanfaatkan setiap menit untuk meningkatkan kultifasinya. Akan lebih baik jika dia bisa menembus kultifasinya. Desir Hai Ming Jiang terbang melalui gerbang gua. Dengan melirik sumo yang berkultifasi dengan tenang, dia tidak bisa membantu tetapi merasa terdiam. Bahkan ketika api akan menghanguskan alis sumo, dia masih fokus pada budidaya. Hai Ming Jiang akan maju untuk meyakinkan sumo untuk pergi tetapi dia berhenti setelah mengambil beberapa langkah ke arahnya. Baik, Hai Ming Jiang menghela nafas dalam dan pergi saat dia menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa yang terbaik adalah membiarkan sumo berkultifasi tanpa gangguan sehingga dia bisa menembus budidaya jika mereka ingin pergi. Bagaimanapun, bakat sumo tidak tertandingi dan kecepatan kultifasinya sangat cepat. Sumo mencoba menstabilkan peta surgawi saat ia mengolah dan memperbaiki kekuatan di dalam tubuhnya. Dengan kultifasinya saat ini, kekuatan kontrolnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan demikian, bahkan jika Yang Ding Tian dan Penatua Iblis Kedua memiliki kekuatan yang kuat, mereka masih tidak akan dapat mematahkan peta suci dengan mudah. Jadi, sumo tidak mengkhawatirkannya untuk sementara waktu. Memperkuat kultifasinya adalah prioritas utamanya. Di luar gua, formasi besar peleburan api universe fast terus menyala. Segalanya tampak telah menemui jalan buntu. Peta surgawi tetap sama setelah dilebur selama beberapa jam. Tampaknya formasi besar itu tidak membahayakan peta surgawi. Oke, Yang Ding Tian, berhenti melebur. Perintah Setan Iblis Kedua diperintahkan. Penatua Setan Kedua, apa maksudmu? Yang Ding Tian memandang Penatua Iblis Kedua dengan ragu. Kita tidak perlu membuang waktu sekarang. Aku akan menyegel peta ini dan membawanya kembali ke klan suci, dan kemudian kita akan menemukan cara untuk menerobosnya. The Demon Demon Elder Kedua berkata dengan suara rendah, dan menambahkan, Lalu, kalian menundukkan dan membunuh manusia lain seperti yang kita rencanakan. Baik, Yang Ding Tian mengangguk. Mereka sudah punya rencana terperinci. Sumo bukan lagi fokus rencana mereka. Sebaliknya, mereka harus memusnahkan kekuatan lain dan mendominasi dunia Cakrawala. Yang Ding Tian berhenti memperkuat formasi besar Fas Universi. Penatua Iblis Kedua melangkah maju, bersiap untuk menyegel peta surgawi. Tepat pada saat itu, ledakan besar tiba-tiba naik dan ruang mulai begelombang dengan kasar. Apa, semua ahli memandang ke arah sumber kebisingan dan tiba-tiba tampak husyuk. Tombak panjang muncul di Cakrawala dan berjalan menuju mereka. Tombak panjang itu sangat cepat. Pada pandangan pertama, itu masih 10.000 mil jauhnya. Sebelum orang bisa berkedip, itu telah mencapai orang-orang. Setelah diperiksa lebih dekat, orang banyak menyadari bahwa itu sama sekali bukan tombak panjang, tetapi sebuah kolom air yang besar. Kolom air itu panjangnya beberapa ribu zang dan berdiameter 100 kaki. Itu sepenuhnya terbentuk oleh kondensasi air laut. Kolom air memiliki kekuatan dan kekuatan yang mengguncang bumi. Kolom air menghancurkan semua yang ada di jalurnya saat ia langsung menuju yang dingtian, penatua iblis kedua dan semua orang yang hadir. Apa? Siapa ini? Mundur. Setelah menyadari apa yang akan menimpa mereka, wajah para ahli di belakang yang dingtian dan yang lainnya telah sangat berubah, dan mereka berusaha untuk mundur secepat mungkin. Dampak serangan kolom air bisa menghancurkan mereka menjadi jutaan keping. Desir. Pada saat ini, penatua iblis pertama, yang tetap diam sepanjang jalan, membuat langkahnya. Ketika penatua iblis pertama meletakkan satu kaki di tanah, kekuatannya menyebar ribuan mil jauhnya dan menyembur langsung ke bagian depan kolom air. Kemudian, dia melemparkan pukulan ke sana. Mayat Ki mengepul saat dia meninju dengan kekuatan yang dibutuhkan untuk melahirkan naga, menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi. Mayat Ki begitu kuat sehingga bahkan seorang ahli tingkat menengah di Marsial Royal Realm akan terbunuh. Dalam sekejap, ada tabrakan yang kuat antara pukulan dan kolom air besar. Ledakan. Tiba-tiba, kolom air meledak dengan ledakan memekakan telinga dan kemudian menghilang ketetesan air yang berhamburan ke segala arah. Namun, penatua iblis pertama, terlempar ke belakang ribuan mil oleh kekuatan tabrakan. Kerumunan dikejutkan oleh ini, mereka tidak menyangka penatua iblis pertama akan terpengaruh sama sekali. Di antara mereka adalah penatua setan kedua, sangguan Hao dan para ahli sekte iblis dunia. Mereka adalah orang-orang yang paling terkejut karena mereka yang paling jelas tentang jumlah kekuatan yang tepat yang dimiliki oleh penatua iblis pertama. Dia mewakili level puncak kekuasaan di antara semua calon kaisar. Itu adil untuk mengatakan bahwa kekuatan First Demon Elder tidak lebih buruk daripada Master Sekte Neterward Devil Sekte. Tetapi ini hanya terjadi di masa lalu. Sekarang, Master Sekte dari Neterward Devil Sekte adalah tingkat yang hampir mencapai ranah kaisar bela diri. Namun, penatua iblis pertama telah dilemparkan kembali dengan kasar, yang menunjukkan betapa kuatnya kekuatan itu. Ah! Pada saat ini, lolongan hebat muncul. Itu terdengar seperti raungan naga atau harimau, atau gulungan guntur, yang merusak gendang telinga para murid istana Yin Yang. Mereka melihat naga banjir besar di langit, mendekat dengan kecepatan kilat. Tubuh naga banjir, yang membentang ratusan mil, berwarna ungu kebiruan. Kekuatan naga yang kuat yang dipancarkannya memberi seseorang perasaan bahwa naga sejati hadir. Ada dua tanduk naga pendek di dahi naga banjir, yang menunjukkan bahwa garis keturunannya sangat kuat dan berevolusi menjadi naga sejati. Secara umum, naga banjir biasa tidak memiliki tanduk. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan similarisasi leluhur dan berevolusi menjadi naga nyata yang bisa menumbuhkan tanduk. Raja Naga dari Laut Timur Penatua Iblis Kedua, Yang Dingtian dan orang-orang lainnya terkejut dan wajah mereka dengan cepat kehabisan warna. Raja Naga dari Laut Timur memiliki reputasi. Dia sangat dianggap sebagai ahli terkuat di seluruh dunia Cakrawala. Bab 1115, kami bersedia untuk bergabung dengan Istana Cakrawala. Gemuruh Naga banjir yang sangat besar itu menembus ruang dengan kecepatan kilat ke arah kerumunan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Naga banjir menelan formasi api yang melebur Fas Universe. Tidak. Setelah melihat itu, Yang Dingtian terkejut. Dia telah kehilangan kendali atas formasi setelah ditelan oleh Raja Naga dari Laut Timur. Suara mendesing. Suara lain terdengar dari kejauhan. Seorang pria parubaya berjubah brokat muncul setelah Naga banjir. Pria parubaya ini memiliki udara yang mengesankan tentang dirinya. Rupanya, dia juga calon-calon Kaisar. D.C. Perhatian kerumunan semua terfokus pada pria ini. D.C., Master Istana Kaisar Swan Palace. Bagaimana kabarmu, semuanya? D.C. bertanya dengan dingin. D.C., kau anjing gelandangan. Beraninya kau muncul di sini. Yin Zhong mencibir. Sebelumnya, ia, bersama dengan Penatua Setan Kedua dan Beitang Pinghua, telah memburu D.C. di seluruh dunia cakrawala, bekerja keras dari benua tengah ke Laut Barat, dan kemudian ke Laut Utara. Kenapa tidak? Ekspresi di mata D.C. keras. Dia melirik Yin Zhong dan empat orang lainnya. Tentu saja, dia tidak akan muncul sendiri. Tapi sekarang Raja Naga dari Laut Timur ada di sini, dia tidak perlu khawatir. Tatapan D.C. beralih ke Sangguan Hao. Lebih senang, kamu benar-benar menyesatkanku. D.C. berkata dengan suara tenang. Dia tampaknya tidak marah tentang apa yang telah dilakukan Sangguan Hao. Ham, D.C., kamu sudah berhenti menjadi tuanku dulu. Petik 2. Sangguan Hao berkata dengan senyum mencibir. Kemudian dia bergeser sedikit ke arah penatua setan kedua. Jelas, dia khawatir tentang serangan D.C. Karma memang ada di dunia, dan aku akan membersihkan dunia ini dari semua yang menodai itu. D.C. memproklamirkan. Pada kenyataannya, ia mengalami campuran kemarahan, penyesalan, kekecewaan dan yang terpenting, siksaan. Dia telah bertemu banyak orang dalam hidupnya, tetapi dia tidak menyangka satu-satunya muridnya adalah kesalahan. Sebenarnya, itu bukan kesalahan D.C. Meskipun Sangguan Hao sombong, dia tidak begitu di masa lalu. Kehilangan jiwa bela dirinya, ditambah dengan preferensi D.C. untuk pernikahan sumo dan sumo dengan siar, yang benar-benar menya. Semua ini telah menyebabkan dia melakukan hal-hal yang sangat tidak dapat diterima dengan mengaburkan penilaiannya. Bersihkan dunia, apakah Anda memiliki kekuatan untuk melakukan itu? Sangguan Hao berkata dengan sinis. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat itu, lima ahli, termasuk penatua setan kedua, penatua setan pertama, dan Yin Zhong semua bergerak, mengepung Di Si dan Raja Naga Laut Timur secara instan. Setelah melihat itu, semua orang yang hadir segera mundur. Perang sudah dekat. Di peta surgawi, dia telah membuka matanya dan berhenti berkultifasi saat formasi besar Peleburan Api Fas Universe ditelan oleh Raja Naga dari Laut Timur. Karena dia jelas merasakan perubahan kekuatan dalam formasi, yang telah menurun tajam pada saat itu. Apa yang terjadi? Sumo bingung. Dia tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi di luar formasi besar. Suara mendesing. Sumo meninggalkan gua dan terbang ke langit, mencoba memahami apa yang sedang terjadi di luar. Apa masalahnya? Bisakah perangkat spasial tidak menanganinya lagi? Tidak. Saat melihat Sumo, beberapa seniman bela diri di peta surgawi disiagakan. Di antara mereka adalah beberapa ahli dari kerajaan-kerajaan Marsial, yang juga terbang ke langit di dekat Sumo. Hai Mingjiang juga muncul di depan Sumo. Tuan Istana, apa yang terjadi? Hai Mingjiang bertanya dengan suara berat. Sumo tidak menjawab. Dia tampak muram dan melihat lebih dekat ke dunia luar. Ini, ahli lain dari kerajaan-kerajaan Marsial merasa ragu-ragu dan tidak pasti tetapi merasa tidak layak untuk menyelidiki lebih lanjut. Setelah beberapa saat, Sumo, yang tampak serius, mengangkat alisnya dan tersenyum. Tuan Istana Su, apakah semuanya baik-baik saja? Hai Mingjiang bertanya lagi setelah melihat perubahan ekspresinya. Pemimpin pavilion Hai, formasi besar peleburan api Fas Universe mencair dengan cepat. Itu akan menghilang hanya dalam beberapa detik. Kata Sumo. Betulkah? Mendengar ini, Hai Mingjiang sangat gembira. Dia bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah itu bagian dari skema mereka? Hai Mingjiang bingung. Mereka sebelumnya terjebak dalam formasi besar seperti tikus di dalam lubang. Bagaimana bisa formasi menghilang begitu tiba-tiba? Kemungkinan yang dingtian dan kelompoknya berencana untuk menyerang mereka dengan cara lain. Yang lain juga merasa terkejut dan bingung, dan tidak banyak tersenyum di wajah mereka. Haha, selama formasi besar menghilang, kita akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sumo tersenyum sedikit, dan menambahkan, jangan khawatir. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda semua keluar. Kerumunan merasa sedikit lega karena mereka masih percaya pada kekuatan Sumo. Bagaimanapun, Sumo cukup terkenal di luar, dan mereka juga menyaksikan kekuatannya sebelumnya, yang tidak lebih buruk dari Hai Mingjiang, pemimpin pavilion-pavilion langit laut. Sumo, temanku, jika Anda dapat membebaskan saya hari ini, saya akan melakukan segalanya untuk Anda. Seorang lelaki tua besar dengan janggut putih, mengepalkan tinjunya di depan kerumunan menuju Sumo. Sumo melihat pria ini dan menemukan bahwa ia memiliki tingkat kultivasi ke-8 di kerajaan-kerajaan Marsial, yang tidak lemah. Dari sekte mana kamu berasal? Tanya Sumo dengan suara rendah. Haha, saya hanya seorang penggarap nakal yang tidak memiliki sekte. Pria tua itu berkata sambil tersenyum. Sumo sedikit mengangguk. Seorang penggarap nakal yang bisa mencapai kultivasi seperti itu benar-benar bukan tugas yang mudah. Sudahkah kamu mempertimbangkan untuk bergabung dalam sekte? Anda dapat bergabung dengan Istana Cakrawala kami, jika Anda mau. Kata Sumo. Baik, orang tua itu terkejut. Dia tidak mengira Sumo akan mengundangnya bergabung dengan Istana Cakrawala. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan mengangguk dengan senyum masam, jika aku bisa pergi dari sini hari ini, aku pasti akan datang ke istanamu suatu hari nanti. Orang tua itu tidak menolak undangan Sumo. Dia tahu bahwa, bagaimanapun, Istana Cakrawala adalah penguasa kuno, yang memiliki kekuatan batin yang sangat kuat. Karena itu, jika dia bisa bergabung dengan Istana Cakrawala, itu pasti akan sangat bermanfaat baginya. Tentu saja, semua itu tidak masalah jika mereka tidak selamat hari itu. Istana Master Su, jika aku selamat hari ini, aku juga ingin bergabung dengan Istana Cakrawala. Pada saat ini, seorang pria Rilem Marsial Royal tingkat rendah mengepalkan tinjunya ke arah Sumo segera. Dia hampir mati terbakar di api sebelumnya, tetapi Sumo telah menyelamatkannya. Karena itu, ia juga ingin bergabung dengan Istana Cakrawala. Tuan Istana Su, aku ikut. Tapi aku hanya di tingkat ke-6 dari Rilem Marsial King. Apakah kamu keberatan menerima saya? Tuan Istana Su, tolong masukkan kami juga. Dalam sekejap, hampir setengah dari kerumunan menyatakan niat mereka untuk bergabung dengan Istana Cakrawala. Ada beberapa alasan yang memicu keinginan mereka untuk melakukannya. Pertama, Sumo telah menyelamatkan hidup mereka. Kedua, Istana Cakrawala tidak seperti kekuatan lain. Itu memiliki warisan kekuatan batin yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Ketiga, sebagian besar kerabat dan teman mereka telah meninggal karena formasi peleburan api besar. Hanya dengan bergabung dengan Sumo mereka bisa memiliki kesempatan untuk membalas dendam dengan mengalahkan Sekte Iblis Neterward dan Istana Yin Yang. Bab 1116, Pergi. Setelah mendengar semua itu, Sumo melihat sekeliling, mengamati para seniman bela diri yang berkerumun di sekitarnya. Lebih dari 10 juta ingin bergabung dengan Istana Cakrawala. Jika mereka semua bergabung dengan Istana Cakrawala, itu memang akan meningkatkan kekuatan umumnya sangat. Selain itu, itu bisa secara langsung menebus kerajaan istana yang tidak rata. Saat ini, tidak ada ahli dari kerajaan-kerajaan marsial di Istana Cakrawala. Kecuali Sumo, mereka semua terlalu lemah. Namun, bahkan jika Istana Langit Sky Palace dapat menampung begitu banyak orang, sulit bagi Sumo untuk memiliki sumber daya yang cukup untuk mereka. Hei, semuanya, jika kita bisa pergi dari sini dengan aman dan sehat, mereka yang ingin bergabung di Istana Cakrawala, mengingat dia memiliki bakat yang cukup untuk lulus semua ujian, bisa menjadi murid atau penatua Istana Cakrawala. Sumo mengumumkan dengan keras. Istana Master Su, jika aku masih hidup, aku pasti akan bergabung di Istana Cakrawala. Aku juga, aku akan mengikuti ujian Istana Cakrawala. Kita semua akan mengambilnya. Sebuah paduan suara naik dari kerumunan, panggilan mereka mencapai volume yang memekakkan telinga. Mereka sepertinya berarti apa yang mereka katakan. Sumo senang melihat ini. Memang, Istana Cakrawala perlu merekrut darah segar. Pada saat itu, Sumo mengangkat alisnya karena dia menyadari bahwa api formasi besar yang melebur Fas Universi di luar peta surgawi benar-benar menghilang. Sumo segera memperbaiki pandangannya pada apa yang terjadi di dunia luar. Dia tidak bergegas keluar karena kekacauan di luar peta surgawi karena properti air. Alasan mengapa api formasi besar yang melebur Fas Universi telah menghilang adalah karena terkikis oleh kekuatan-kekuatan properti air tersebut. Air dan api dilahirkan untuk saling menyeimbangkan. Jadi, kekuatan-kekuatan dengan sifat air ini dilahirkan untuk membatasi pembentukan besar api Universi Fas. Selain itu, kekuatan api formasi besar yang melelehkan Fas Universi telah sangat berkurang setelah hilangnya kendali Yang Dinktian. Sumo fokus pada adegan itu dan siap untuk bergegas keluar kapan saja. Kemudian, dia merasakan api formasi besar yang melelehkan Fas Universi didorong oleh kekuatan tak terlihat. Di luar peta surgawi, Penatua Iblis kedua, Yang Dinktian dan tiga ahli lainnya dikonfrontasi oleh DC dan Raja Naga dari Laut Timur di udara. Raja Naga dari Laut Timur masih berupa naga banjir raksasa, mengambang di langit yang luas. Aura orang-orang itu tampak sangat menyeramkan, dan tampaknya bisa berubah menjadi badai yang tak terlihat dan melenyapkan seluruh alam semesta. Aura dari lima ahli ini, termasuk Penatua Iblis kedua, membentuk badai ganas ketika digabungkan, dan itu dibebankan secara agresif terhadap DC dan Raja Naga dari Laut Timur. Tapi aura keduanya juga tidak lemah. Mereka cukup setara dengan lima ahli. Tak satu pun dari mereka mulai menyerang. Mereka semua ingin menang dalam mendapatkan aura terlebih dahulu, sebelum mengalahkan musuh mereka sama sekali. Untuk lima ahli ini, disibukanlah seseorang yang ditakuti. Apa yang mereka takutkan adalah Raja Naga Laut Timur, yang disebut pakar paling kuat di dunia Cakrawala. Ledakan. Aura mereka bertabrakan terus-menerus, menyebabkan pergeseran kuat di ruang antara mereka dan bumi di bawah mulai hancur. Sangguan Hao dan orang-orang lain di istana, serta para ahli Sekte Iblis Neterward semua mundur 10 ribu mil jauhnya. Tidak ada yang berani mendekati mereka. Raja Naga dari Laut Timur, apakah Anda memutuskan untuk menjadi musuh Sekte Suci Neterward? Ada niat membunuh di mata Penatua Iblis Kedua saat dia menatap langsung ke mata Raja Naga Laut Timur. Uhuh. Saat Raja Naga dari Laut Timur meraung, dia membuka mulutnya saat dia menghadapi Penatua Iblis Kedua. Tidak. Saat melihat mulutnya yang besar, Penatua Iblis Kedua terkejut dan hampir mundur. Namun, Raja Naga dari Laut Timur tidak berniat menyerangnya tetapi hanya ingin mencabut gulungan. Gulungan ini adalah perangkat ruang yang tepat yang telah ditinggalkan dalam formasi besar peleburan api Fas Universe oleh Sumo. Desir. Ketika gulungan itu muncul tiba-tiba, sebuah bayangan muncul dengan itu, mengungkapkan Sumo. Begitu peta surgawi keluar dari ruang dengan properti air, Sumo keluar dari peta surgawi juga. Sumo. Setan Iblis Kedua dikejutkan oleh penampilan Sumo. Kemudian, ekspresi mereka menjadi gelap. Mereka tidak mengira bahwa api yang melebur formasi Fas Universe akan dihancurkan oleh Raja Naga Laut Timur dalam waktu sesingkat itu. Meskipun mereka tahu bahwa setelah formasi besar akan dihancurkan suatu hari setelah ditelan oleh Raja Naga dari Laut Timur, mereka tidak berharap hari itu datang begitu cepat. Hanya butuh beberapa detik. Iya. Setelah Raja Naga dari Laut Timur melepaskan peta surgawi, tubuhnya berkilau dengan lampu hijau dan berubah menjadi sosok manusia. Raja Naga dari Laut Timur adalah seorang lelaki tua, yang tampaknya berusia enam puluhan. Dia mengenakan jubah hijau dengan desain kuno. Sumo, senang bertemu denganmu. Raja Naga dari Laut Timur sedikit mengangguk pada Sumo dengan suara yang dalam dan aneh. Siapa yang? Sumo memandang Raja Naga dari Laut Timur dan melirik DC di sebelahnya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sumo, ini adalah Raja Naga dari Laut Timur pemimpin suku Naga Banjir di Laut Timur. Menunjuk Raja Naga dari Laut Timur, DC menambahkan, dialah yang telah membebaskanmu dari peta surgawi dan menghancurkan formasi besar untukmu. Betulkah? Sumo terkejut. Dia tidak menyangka pria di depannya adalah Raja Naga yang terkenal di Laut Timur Dunia Cakrawala. Terima kasih, Raja Naga dari Laut Timur. Sumo segera mengepalkan tangan di depan dadanya dengan rasa terima kasih. Jika bukan karena Raja Naga dari Laut Timur, dia akan berada dalam bahaya. Sumo merasa kaget pada pemikiran bahwa peta surgawi hanya dikeluarkan dari mulutnya. Apakah ruang dengan kekuatan kuat dari properti air hanya di perut Raja Naga Laut Timur? Raja Naga dari Laut Timur sedikit mengangguk. Dia memandang penatua iblis kedua dan yang lainnya dan berkata, Sumo, tanpa basa-basi lagi, mari singkirkan musuh kita sekarang. Sumo mengangguk. Dia melirik orang-orang itu dan berkata sambil tersenyum, semua orang, aku takut rencanamu akan gagal. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sumo, wajah-wajah gelap dari lima ahli, termasuk penatua iblis kedua dan yang dingtian, menjadi pucat pasi. Sangat disayangkan bahwa kesempatan yang baik telah dihancurkan oleh Raja Naga dari Laut Timur dan Sumo akan segera pergi tanpa cedera. Karena rencana mereka sia-sia, mereka harus menghadapi Sumo dalam pertempuran. Sumo, jangan terlalu puas sekarang. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda hari ini. Setan iblis kedua bergemuruh, keinginan untuk membunuh dengan jelas dalam suaranya. Sumo mencibir. Hai Mingjiang muncul di sisinya ketika pikiran diaktifkan. Kami memiliki empat orang di sini sementara Anda memiliki lima orang, tetapi tidak ada yang tahu siapa yang akan menang sampai menit terakhir. Sumo berkata sambil tersenyum. Hai Mingjiang tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di sini dan mengapa dia tiba-tiba muncul di sana, tetapi dia mengerti bahwa mereka telah diselamatkan oleh Raja Naga dari Laut Timur dan di si saat dia melihat mereka. Setelah itu, Hai Mingjiang memandang Yang Dingtian dan berteriak. Yang Dingtian, Istana Yin yang Anda adalah musuh Bebu Yutan kami. Kami, Pavilion Langit Laut, akan bertarung bersamamu sampai mati hari ini. Petik 2 Dia mulai menyerangnya saat dia meraung, bertujuan untuk menusuknya dengan tombak yang berkilau. Dia sudah lama ingin membunuhnya. Sekarang setelah dia bebas, niat pembunuhannya semakin meningkat. Tapi Hai Mingjiang bukan orang yang gegabuh. Alasan mengapa ia melancarkan serangan adalah karena kekuatan kelompoknya tidak lebih buruk daripada kekuatan lima ahli itu. Hai Mingjiang dan Raja Naga dari Laut Timur sudah saling kenal sejak lama. Dengan demikian, dia jelas tahu kekuatannya. Bab 1117, Kebingungan Sangguan Hao Pertarungan Setelah melihat serangan Hai Mingjiang, Penatua Iblis Kedua memerintahkan semua orang untuk mulai melawan musuh-musuh mereka. Semua lima ahli, termasuk Penatua Iblis Pertama, Penatua Iblis Kedua, Yang Dingtian, Yin Zong, dan Bei Tang Pinghua terlibat dalam pertempuran. Yang Dingtian bertahan melawan Hai Mingjiang, Bei Tang Pinghua melesat ke arah DC, sementara Penatua Iblis Pertama dan Penatua Setan Kedua bergegas langsung ke Raja Naga Laut Timur. Dan Sumo berdebat dengan Yin Zong, Tuan Yin, yang paling membencinya. Membunuh. Yin Zong berteriak saat dia bergerak cepat, bergegas menuju Sumo seperti kilat. Pedang panjang yang digunakan Yin Zong memotong udara saat dia menusukkannya ke arah Sumo secara brutal, bilahnya memancarkan warna cerah. Momentum pedang ini sangat berat dan tak terbendung serta memiliki ketajaman yang tak tertandingi. Melihat hal ini, keinginan untuk bertarung mulai muncul dalam diri Sumo. Karena dia tidak pernah berdebat dengan calon-calon Kaisar, dia benar-benar bertanya-tanya bagaimana dia akan maju dengan tingkat kekuatannya. Adapun terakhir kali dia diburu oleh Penatua Iblis Kedua, dia menghabiskan sebagian besar waktu melarikan diri tanpa benar-benar bertarung dengannya. Istirahat Sumo berteriak keras, berdiri di tanah saat dia melambaikan Kaisar Pedang di tangannya. Pedang Ki berwarna tiga yang tajam melesat ke depan, merobek udara dan memotong ke arah pedang yang masuk. Pedang tiga warna Ki sangat cemerlang dan bisa memotong ribuan kali. Itu memiliki kekuatan pedang yang sangat besar yang menyaingi cahaya pedang. Ledakan Pedang Ki dan sinar pedang bertabrakan dan ledakan mengerikan terdengar. Pedang Sumo Ki telah dipotong oleh sinar pedang. Itu sangat kuat, meskipun kekuatannya telah berkurang tajam, sehingga masih bisa terus bergerak menuju Sumo dengan kecepatan yang sangat cepat. Apa? Sumo terkejut dengan kekuatan Yin Zong dan serangan kuat yang mengerikan. Selama pertempuran sengit, pedang spiritual di bawah kakinya telah membantunya menghindari luka dengan segera. Ini kekuatan Ultimachi. Sumo bergegas menuju lawannya, ketika dia mencoba memahami mengapa serangannya begitu kuat. Itu karena ada Ultimachi dengan properti emas berat dalam serangannya. Ultimachi dengan properti emas adalah kekuatan Ultimachi yang paling cocok untuk menyerang. Itu bisa membantu seseorang mempertajam serangan mereka. Dengan demikian, bahkan jika itu tidak memiliki kekuatan yang kuat, pancaran yang menyertainya dapat memotong semuanya menjadi berkeping-keping. Ini adalah sesuatu seperti pisau kecil dan kapak perang besar, meskipun yang pertama tidak memiliki kekuatan yang kuat seperti yang terakhir, itu bahkan lebih tajam, yang berarti lebih banyak kekuatan sampai batas tertentu. Tentu saja, kekuatan menyerang Yin Zong sama sekali tidak lebih lemah dari kekuatan Sumo. Sumo, aku akan menggiling tulangmu menjadi debu. Yin Zong menggeram dengan agresif setelah menyadari bahwa ia memiliki keunggulan atas Sumo dan bergerak untuk menyerangnya lagi dengan raungan. Sabar sembilan langit, Yin Zong meluncurkan serangan lain. Sembilan bayangan pedang muncul tiba-tiba saat dia melambaikan pedang panjang, berjalan menuju Sumo. Masing-masing dari sembilan bayangan pedang panjangnya seribu zang, yang sekuat gunung Dayue. Segera setelah sembilan bayangan pedang dikeluarkan, seluruh ruang tampaknya tidak mampu menanggung kekuatan pedang yang sangat besar, jatuh dan menjadi tanah ketiadaan. Itu sangat kuat. Mata Sumo segera mulai tampak lebih terfokus, karena masing-masing dari sembilan bayangan pedang ini adalah serangan nyata dan hampir memiliki kekuatan yang sama. Sembilan bayangan besar itu benar-benar menyelimuti Sumo, membuat mereka tak terhindarkan. Dia hanya bisa memblokir mereka dari depan. Berdengung. Sumo tidak berani ceroboh bahkan untuk sesaat. Seluruh tubuhnya penuh energi dan cahaya kemasan. Dia mendorong semua kekuatan gelap dan angkatan ki dengan kekuatan fisiknya untuk menjaga pedang kaisar berdengung dan bergetar. Swoosh. Pedang cahaya bersinar seperti air. Sumo memiliki lapisan pedang yang membelah tubuhnya. Itu hanya terdiri dari cahaya pedang, dan dengan demikian memiliki pertahanan yang hampir tidak bisa ditembus. Dalam sekejap, sembilan bayangan pedang besar jatuh, mengiris tirai pedang tanpa ampun. Ledakan. Suara gemetar bumi terdengar dan ledakan dahsyat mengguncang bumi seperti badai dahsyat. Tubuh Sumo benar-benar tenggelam oleh gelombang ledakan besar. Apakah dia mati? Sangguan Hao memandang dari jauh pada pertempuran antara Sumo dan Yin Song ribuan mil jauhnya. Begitu jauh sehingga dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Sangguan Hao tampak khawatir. Jika mereka tidak bisa membunuh Sumo kali ini, akan lebih sulit untuk menemukan kesempatan lain nanti karena kekuatan Sumo meningkat dengan kecepatan tinggi. Saat ini, selain Sumo dan Yin Song, pakar calon kaisar lainnya juga bertarung dengan sengit. Kekuatan disimirip dengan Beitang Pinghua, dan pertempuran mereka juga sangat ganas. Ada pun pertarungan antara Haiming Jiang dan Yang Ding Tian, yang terakhir berada di atas angin dan dalam kontrol yang kuat dari pertarungan. Di sisi lain, dua tetua iblis bertempur melawan Raja Naga dari Laut Timur. Mereka memiliki jumlah kekuatan yang sama dan tidak ada yang tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Kekuatan Raja Naga dari Laut Timur sangat luar biasa dan setiap gerakan yang dia lakukan penuh dengan kekuatan naga yang menghancurkan bumi. Bahkan dengan kekuatan Elder Iblis pertama dan Elder Iblis kedua digabungkan, mereka masih menemukan pertempuran yang berat melawan naga adalah tugas yang berat. Pertempuran sembilan ahli telah menyebabkan tanah longsor serta kekacauan dalam radius ribuan mil, adegan itu apokaliptik. Pada saat ini, Sumo, yang telah memblokir sembilan bayangan pedang dari Yin Song, telah mengalahkan di tengah gelombang ledakan yang mengerikan. Namun, meskipun dia terpaksa mundur sedikit, dia tidak terluka. Darah dan kinya terus melonjak. Sumo, pergilah ke neraka. Yin Song maju dengan serampangan untuk menyerangnya dengan pedang panjangnya. Sembilan bayangan pedang lainnya bergerak ke arah Sumo. Pukulan berikut ini bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya, saat bayangan pedang besar menembus langit dan bumi, membelah gunung huasan. Kamu masih tidak memenuhi syarat untuk membunuhku. Keyakinan di mata Sumo melonjak. Tampaknya dia tidak bisa mengalahkan lawannya jika dia tidak mengerahkan seluruh upayanya. Berdengung. Pada saat itu, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di belakang Sumo. Bayangan itu bulat dan bersinar dengan cahaya putih yang terpancar dalam puluhan jari-jari sang. Ini adalah Sun Marsial Sol yang mirip dengan matahari yang sebenarnya. Setelah Sun Marsial Sol dirilis, cahaya kemasan pada Sumo dikombinasikan dengan cahaya putih yang cerah. Pada saat yang sama, gelombang teror menyapu tubuh Sumo dan Sun Marsial Sol. Kekuatan panas ini tiba-tiba menyelimuti daerah dengan radius ribuan mil, membentuk medan panas, alam matahari. Pada saat ini, Sumo tidak hanya menggunakan Sun Marsial Sol tetapi juga tubuh dewa matahari. Tubuh dewa mataharinya adalah konstitusi tubuh khusus yang dibentuk dengan melahap garis keturunan di dalam sangguan hao. Begitu alam matahari terbentuk itu diselimuti oleh sembilan bayangan pedang yinzong. Berdengung. Meskipun kecepatan sembilan pedang bayangan tidak terpengaruh di alam matahari, kekuatannya telah melemah secara signifikan karena dipengaruhi oleh panas yang mengerikan. Ketika sembilan bayangan pedang mendekati Sumo, kekuatannya menurun 30 persen. Istirahat. Sumo berteriak ketika dia melepaskan pedang kaisar secara horizontal, mengarah ke pedang ki menyapu seluruh kekosongan dalam seribu zang, dan segera mengiris semua sembilan bayangan. Apa? Setelah melihat itu, yinzong mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Sumo memiliki kartu tersembunyi. Namun, pada saat itu, yang paling membingungkan adalah Sangguan Hao yang telah menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Sangguan Hao memandang dengan mata melebar dengan shock yang membuatnya tidak bisa bergerak. Dia menatap Sumo dengan bingung dan matanya dipenuhi kebodohan. Jiwa bela diri Sun Surgawi. Bagaimana itu mungkin? Itu, itu adalah jiwa Martialku. Pikiran Sangguan Hao telah berhenti berlari ketika dia melihat pemandangan yang terbentang di depannya dan terus bergumam pada dirinya sendiri. Karena Sun Martial Soul yang digunakan Sumo sama dengan Soul Sun Martial Soul-nya, dia bisa mencium aura yang sudah dikenalnya dari jarak lebih dari 10.000 mil. Ini persis sama dengan jiwa bela diri yang telah lama hilang, jiwa bela diri Dewa Mataharinya. Bab 1118, mengapa kabur? Bagaimana itu bisa terjadi? Sangguan Hao terus berbicara pada dirinya sendiri dan wajahnya terus berubah, memutar sampai cacat. Jiwa bela diri Dewa Mataharinya telah menghilang sejak dia bertarung melawan Sumo. Selama periode waktu ini, dia memiliki banyak spekulasi. Dia berspekulasi bahwa jiwa bela dirinya telah dihancurkan oleh Sumo atau disegel dengan beberapa metode rahasia. Dia tidak pernah berharap bahwa jiwa bela dirinya telah diterima oleh Sumo. Ini memicu kemarahan sangguan Hao dan dia sangat marah. Jika itu dihancurkan atau disegel oleh Sumo, dia bisa menerimanya. Bagaimanapun, mereka adalah musuh. Tapi sekarang, jiwa bela diri membantu Sumo dan menjadi salah satu bagian dari bakatnya, itu tidak dapat diterima. Selain itu, aura aneh pada Sumo adalah tubuh dewa seperti matahari. Sangguan Hao memiliki tubuh surgawi seperti matahari juga, jadi dia akrab dengannya. Tubuh ketuhanan yang seperti matahari telah melemah sejak mereka bertarung dan karena kekuatan garis keturunan telah berkurang, kekuatan tubuh ketuhanan yang seperti matahari telah membeku juga. Ini adalah fakta lain yang tidak dia ketahui. Secara hak, darahnya harus mempengaruhi kekuatan garis keturunannya. Namun, setelah mereka bertarung, kekuatan garis keturunan telah berkurang karena cedera ringan. Tapi sekarang, Sangguan Hao mengerti, baik Marsial Sol dan Sun Light godly bodinya telah diambil oleh Sumo. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Sumo melakukan ini, itu tidak masalah. Berdengung, tubuh Sangguan Hao mulai bergetar keras. Wajahnya bengkok dan matanya tampak seperti setan yang menakutkan. Sumo, aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, Sangguan Hao berteriak dengan marah, enggan, gila. Kemudian, dia bergegas langsung ke Sumo seperti orang gila. Sangguan Hao memang memiliki, dan hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Dia benar-benar kehilangan akal. Ah! Sumo hendak melawan setelah dia menghancurkan sembilan bayangan pedang Yin Song dan dia terkejut oleh Sangguan Hao. Dia berbalik dan menemukan Sangguan Hao berlari ke arahnya. Apakah dia meminta kematian? Sumo berpikir dan melemparkan delapan pedang spiritual natal ke Sangguan Hao. Dan dia segera berbalik ke Yin Song, berusaha menutupi Yin Song di alam matahari. Jika dia memperbesar zona alam matahari, kekuatannya akan sangat berkurang. Bahkan sekarang, itu hanya bisa melemahkan kekuatan 20-30% Yin Song, tapi itu sudah cukup. Desir. Yin Song bukan orang bodoh. Dia secara alami akan ditutupi dengan alam matahari, jadi dia mundur dan menjaga jarak dari Sumo. Grand Firmament Sword Lie, Star Falling. Melihat ini, Sumo membelahnya dalam sekejap. Pedang tajam Ki berubah menjadi bintang, membentuk garis, megah dan mengagumkan. Pada saat ini, delapan pedang natal spiritual mendekati Sangguan Hao, membawa sejumlah besar keinginan membunuh melalui lapisan ruang. Membunuh, Sangguan Hao tidak merasa takut. Dia telah dibutakan oleh kebencian dan dia berteriak, menabrak beberapa pedang spiritual. The Dark Force menyebar dengan gelombang seperti Korski dan bergegas maju. Di antara kekuatan gelap Sangguan Hao, ada sejumlah besar Korski, karena dia berkultivasi dengan keterampilan zombie. Dia tidak membutuhkan Marsial Soul, seperti First Demon Elder, yang adalah mayat tanpa Marsial Soul. Adapun mengapa Sangguan Hao masih memiliki kekuatan gelap di dalam tubuhnya, itu karena dia tidak bisa menyerapki spiritual dengan jiwa bela diri, tetapi dia bisa berkultivasi dengan menelan herbal spiritual. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Kekuatan tinju perkasa Korski menghantam sembilan pedang spiritual natal. Meskipun Sangguan Hao tidak begitu lemah, dia tidak bisa dibandingkan dengan sumo. memotong, memotong, memotong. Natal spiritual Swords menembus kekuatan tinju dan bergegas menuju Sangguan Hao. Untuk sesaat, Sangguan Hao harus mati karena dia bisa memblokir serangan sumo. Namun, sekte iblis Neterwar tidak akan membiarkan sumo membunuh Sangguan Hao. Sama seperti pedang spiritual akan menembus Sangguan Hao, tombak besar abu dan putih tiba. Itu adalah seratus mil panjang dan puluhan mil dengan diameter, yang diringkas dengan Korski dan kuat. Ini dari penatua iblis pertama. Sangguan Hao adalah muridnya, dan dia tidak akan menyaksikan dia dibunuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan terdengar, pedang natal spiritual diserang oleh tombak Korski dan diledakkan. Dan sementara itu, permainan firma Grand Firmament Sumo menyerang Yin Zhong telah diambil dengan cara yang sulit. Daripada Yin Zhong membelah lagi, bayangan pedang menutupi langit seperti banjir, menghantam pedang dari bintang jatuh. Gemuruh. Sebuah ledakan besar terjadi seperti meteorit yang menabrak bumi. Semua serangan telah jatuh, udara bergulir ke langit. Ah! Sumo mengerutkan kening. Pedang spiritual tidak membunuh Sangguan Hao. Namun, dia tidak akan membiarkan Sangguan Hao hidup hari ini. Sumo berhenti dan kemudian dia mengingat delapan pedang spiritual natal untuk memburu Yin Zhong. Namun, Sumo, di sisi lain, dia mengambil pedangnya dan berbalik ke Sangguan Hao. Sial! Pada saat ini, Sangguan Hao akhirnya pulih. Dia hampir terbunuh di bawah serangan yang telah membuatnya kecewa dan mengeluarkan niat membunuh di dalam hatinya. Sangguan Hao ketakutan. Dia telah terbawa oleh kebenciannya dan membuat dirinya dalam kesulitan. Desir! Tanpa ragu, Sangguan Hao melarikan diri dengan cepat kekejauhan. Sangguan Hao, mengapa kamu melarikan diri? Sumo mencibir dan berkata, dia lebih cepat dari Sangguan Hao, jadi jaraknya menjadi lebih pendek dan lebih pendek. Mendengar ini, Sangguan Hao marah. Dia telah mengatakan lebih dari sekali bahwa dia lebih baik daripada Sumo, dan sekarang dia ditampar. Namun, Sangguan Hao harus mengendalikan dirinya dan melarikan diri. Haha, pergi untuk mati. Di kejauhan, Penatua Iblis pertama, yang bertarung melawan Raja Naga Laut Timur tertawa ketika dia melihat Sumo akan memburu Sangguan Hao. Kemudian, dia segera berbalik ke Sumo, meninggalkan Raja Naga Laut Timur di belakang. Bab 1119, bukan tanpa penyebab. First Demon Elder bergerak sangat cepat seperti meteor hitam dengan kecepatan kilat. Beraninya kau mengabaikanku. Melihat ini, Raja Naga dari Laut Timur berkata dengan dingin. Ah! Tiba-tiba, raungan nyaring terdengar dan tubuh Raja Naga Laut Timur berubah menjadi Naga Banjir Besar. Desir! Saat ekor Naga mengibas, Naga Banjir Besar bergegas ke langit dan menyusul Penatua Iblis pertama di atasnya. Ah! Saat dia meraung, Raja Naga dari Laut Timur membuka mulutnya dan menuangkan tiang air besar darinya. Itu berisi sejumlah besar kekuatan properti air seperti laut yang luas atau sungai yang panjang. Kolom air itu seperti pedang raksasa yang memecahkan ruang pada kecepatan yang tak tertandingi, bergegas menuju First Demon Elder. Mengaung! The First Demon Elder membuat raungan seperti binatang buas, meninju dengan ganas. Pukulan ini tanpa Korski. Dia telah memadatkan semua kekuatannya ke dalam tinjunya. Tinju First Demon Elder tipis dan kering, dengan rambut ungu tebal, yang tampak sangat langka. Ledakan! Seketika, tangan ungu membombardir kolom air, menciptakan suara yang sangat besar. Ledakan! Kolom air yang tebal meledak seketika, berubah menjadi tetesan air di seluruh langit. Kemudian, langit mulai turun hujan. Ketukan! 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 Kekuatan di kolom air segera mendorong Penatua Iblis pertama kembali dan setiap langkahnya menghancurkan ruang di bawah kakinya. Raja Naga dari Laut Timur tidak meninggalkan Penatua Iblis pertama dan dia mengibaskan ekornya ke Penatua Iblis pertama. Kolom air lain keluar dari mulutnya dan mengarah ke Elder Iblis kedua di kejauhan. Jelas, Raja Naga dari Laut Timur ingin menghentikan Penatua Iblis pertama dan Penatua Iblis kedua untuk membeli Sumo beberapa waktu untuk membunuh Sangguan Hao. Dan saat ini, Sumo telah mendekati Sangguan Hao dan dia siap untuk membunuh. Pergi untuk mati, Sumo berteriak dan membelah ruang dengan Pedang Kaisar. Seberkas Pedangki dalam tiga warna bergegas ke Sangguan Hao seperti tiga sinar petir. Sial, melihat ini, Sangguan Hao sangat ketakutan. Keinginan membunuh di Pedangnya Ki tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Namun, dia tidak boleh mati, dan dia harus menghindar. Ciii, Pedangki melintas di samping telinganya seperti pedang maut dan berlari ke udara. Fiuh, Sangguan Hao menghembuskan nafas panjang dan dia beruntung karena ada jarak yang jauh antara dia dan Sumo. Kemudian, Sangguan Hao berlari secepat yang dia bisa. Dia tahu bahwa dia tidak bisa dikalahkan oleh Sumo. Jika dia melakukannya, dia harus mati. Dibandingkan dengan Sumo, dia lemah seperti anak kecil dan Sumo telah menjadi orang dewasa sejak lama. Sangguan Hao, kamu harus mati. Teriak Sumo, dia memiliki banyak peluang untuk membunuhnya. Desir, Sumo terbang cepat di pedangnya saat dia mengoperasikan delapan pedang spiritual dengan pikirannya. Pedang spiritual tidak bisa mengalahkan Yin Zhong, tetapi mereka bisa terus-menerus mengganggunya. Suosh. Sumo mendekati Sangguan Hao seperti cahaya pedang cepat. Haha, Master Istana Su, bunuh kecil itu. Hai Mingji yang tertawa di kejauhan. Dia menderita serangan Yang Ding Tian saat mengatakan ini, tapi dia tidak jauh lebih lemah dari Yang Ding Tian. Sulit untuk mengalahkannya. Sumo, kamu semacam murid Istana Kaisar Suan, tolong bunuh dia untukku. Kata Di Si. Di Si sedikit lebih kuat dari Bei Tang Ping Hua, dan mereka bertarung dengan sengit. Ketika dia menyadari bahwa Sumo sedang memburu Sangguan Hao, dia mengingatkan. Sumo mengabaikan Hai Mingji yang dan Di Si. Karena dia sudah mengejar Sangguan Hao dalam jarak 2000 mil, dia bisa dengan mudah membunuhnya tanpa ketegangan. Sangguan Hao tidak bisa menerima serangan darinya. Sangguan Hao, ini sudah berakhir. Kata Sumo, mengayunkan pedangnya. Pedang Ki membentuk Badai Besar, bergegas ke Sangguan Hao. Di kejauhan, ketika Penatua Iblis pertama melihat ini, dia meraung seperti binatang buas, tetapi dia tidak bisa melarikan diri dari Raja Naga Laut Timur. Ledakan. Dalam sekejap mata, pedang besar Badai Ki telah menghancurkan segalanya, berguling dengan meneru, dan mendekati Sangguan Hao. Tidak, aku tidak ingin mati. Sangguan Hao berteriak sementara Badai benar-benar menenggelamkannya. Saat tubuhnya terendam Badai, matanya dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya, tidak mau dan penyesalan. Engah, engah, engah. Saat tubuhnya terus-menerus sobek, Sangguan Hao teringat banyak hal. Di sebuah kota kecil, ada seorang pemuda asli yang berdiri di depannya di atas meja kontes Istana Gubernur Kota. Dia berkata, saya pasti akan melampaui Anda dalam lima tahun, dan saya akan menantang Anda pada waktu itu. Dia terdengar konyol di telinganya. Benar-benar ketidaktahuan. Tapi sekarang, Sangguan Hao merasakan penyesalan yang tak tertandingi. Jika dia tahu dia akan dibunuh oleh pria ini, dia akan mencoba segalanya untuk membunuhnya terlebih dahulu. Tapi sekarang, sudah terlambat. Dia akan mati. Gemuruh. Pedangki menyapu dan hanya meninggalkan tumpukan puing yang terbagi. Sangguan Hao benar-benar mati. Fiuh. Melihat sisa Sangguan Hao, Sumo menghela nafas sedikit. Sudah berakhir. Segala sesuatu terjadi karena suatu alasan dan dia dan Sangguan Hao selesai. Beberapa tahun yang lalu, Sangguan Hao datang ke kota Suniwood dengan arogan. Itu telah menentukan akhir hidupnya. Berdengung. Kemudian, Sumo mulai devoring Marsial Soul di dalam dirinya, dan sedikit darah Ki mengalir ke Sumo dari tubuh Sangguan Hao. Meskipun Sangguan Hao berkultivasi dengan zombie skill dan dia telah dipindahkan ke mayat kering, dia masih seorang pria dan memiliki beberapa Ki darah. Sumo membutuhkan kekuatan garis keturunannya untuk melihat apakah dia bisa meningkatkan tubuh dewa seperti matahari. Meskipun dia akan mempraktikkan teknik seni bela diri apapun yang cocok dengan tubuh surgawi yang seperti matahari, tetapi tubuh yang seperti matahari itu semakin kuat, semakin baik. Di kejauhan, para murid istana Yin Yang, Sekte Setan Neterward, Yinz, dan Beitangs melihat Sumo telah membunuh Sangguan Hao, mereka semua takut untuk tinggal dan mulai melarikan diri. Bab 1120, Keberuntungan Dunia Cakrawala. Sisa darah Ki di mayat Sangguan Hao sangat sedikit. Sumo melahap mereka dalam sepersekian detik. Dia merasakan garis keturunannya dan tubuh sun surgawi menjadi 10% atau 20% lebih kuat. Ini membuatnya bahagia karena kekuatannya menjadi lebih kuat. Ledakan. Ki Putih menakutkan yang tiba-tiba menghampirinya. Kekuatan pedang besar membuat Sumo merasa tubuhnya terkoyak sebelum pedang Ki mendekatinya. Itu adalah Yinzong. Delapan natal pedang spiritual tidak menahannya terlalu lama. Mati. Suara Yinzong seperti guntur. Dia hampir meledak dengan amarah dan niat membunuh. Dia telah melibatkan Sumo cukup lama. Tidak hanya dia gagal membunuh Sumo tetapi juga membiarkan Sumo membunuh Sangguan Hao di bawah matanya. Dia tidak peduli tentang hidup dan mati Sangguan Hao. Dia hanya dipermalukan bahwa dia masih belum membunuh Sumo. Sumo tidak mundur. Dia berlari rilem matahari lagi di mana kekuatan sabar yang mengerikan Ki menurun. Dia mengayunkan pedangnya ke atas dan mematahkan pedang Ki lagi. Sial. Yinzong mengutup ketika perang Sabre Martial Soul besar bangkit di punggungnya. Ini adalah peringkat tiga heaven Martial Soul kelas. Di dunia cakrawala, senjata dan binatang jiwa Martial adalah jiwa Martial yang paling umum. Jiwa Martial seperti Ghostly Magic Sight dan Divine Sun Martial Soul sangat langka. Tentu saja, yang dimiliki Sumo mungkin tidak pernah terjadi di dunia ini. Swiss 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 Aura Yinzong tumbuh lebih kuat setelah mengerahkan jiwa bela dirinya. Dia dengan gila mengayunkan deretan besar pedang Ki ke Sumo. Pertarungan, Sumo sama sekali tidak takut. Dia mengingat pedang spiritual natal lainnya untuk menyerang Yinzong dari semua sudut. Tidak ada yang menang saat ini. Gelombang kejut yang mengerikan terus menyebar seperti ombak. Kekuatan mereka sangat dekat. Setelah berdagang puluhan pukulan, tidak ada yang terluka. Bahkan Sumo menggunakan kartu tersembunyi miliknya, tiga teknik rahasia, masih akan sulit untuk membunuh orang ini. Kecuali jika dia mengambil 60% dari esensi, Ki, dan jiwanya. Tapi ini terlalu mahal. Selain itu, Sumo berpikir calon-calon kaisar ini harus memiliki beberapa keterampilan rahasia yang kuat juga. Yinzong tidak menggunakannya karena dia mungkin memiliki kekhawatiran yang sama. Ah! Pada titik ini, penatua iblis kedua diusir seperti bola meriam. Dia menjerit mengerikan saat darah keluar dari mulutnya. Jelas, dia terluka oleh Raja Naga Laut Timur. Pergilah! The First Demon Elder memerintahkan dengan suara keras dan bergegas ke Elder Demon 2. Yinzong, Bei Tang Pinghua, dan Yang Dingtian buru-buru lari setelah melihat ini. Meskipun Yinzong sangat tidak mau pergi, dia pergi dengan tegas karena dia tahu bahwa dia tidak dapat membunuh Sumo. Mati! Hai Mingjiang mengikuti Yang Dingtian dengan wajah penuh niat membunuh. Sumo berteriak, pemimpin pavilion Hai, jangan. Kemudian, Hai Mingjiang berhenti tanpa daya. Sumo menghela nafas melihat Yinzong melarikan diri. Perjalanan ini berakhir sia-sia. Tapi, dia pasti akan membunuh mereka tak lama lagi. Raja Naga Senior, terima kasih telah membantu kami. Sumo pergi ke Naga Banjir Besar dan memberi hormat. Suara mendesing. Raja Naga langsung berubah menjadi bentuk manusia dan tersenyum. Sama-sama, Sumo. Raja Naga menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak pernah diyakinkan oleh siapapun. Tapi hari ini, aku benar-benar terkesan olehmu. Petik 2. Raja Naga melebih-lebihkan aku. Kekuatan saya masih terlalu jauh dari Anda. Sumo menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia telah menyaksikan kekuatan Raja Naga. Jangan rendah hati. Anda hanya berada di pik LV 3 Marsial Royal Realm. Ketika Anda mencapai LV 5, Anda akan menjadi tak terkalahkan di dunia ini. Kata Raja Naga dengan suara yang dalam. Dia sudah mendengar cerita Sumo dan tahu bahwa bakat Sumo menduduki puncak dunia ini. Hari ini ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih terkejut. Ini mungkin kekayaan dari Dewa untuk menyelamatkan dunia Cakrawala. Itu adalah kehormatan dunia Cakrawala untuk memiliki Sumo sebelum musibah besar datang. Beis Des, bakat ini sifatnya bagus dan dekat dengan sukunya. Haha, saya berharap begitu. Sumo tertawa dan menatap di si. Kenapa ayah dan senior Dragon King ada di sini? Wajah di si agak suram. Dia menghela nafas dan berkata, Istana Kaisar Suan dihancurkan, dan saya diburu oleh Penatua Iblis Kedua, Yin Zhong, dan Bei Tang Pinghua. Saya melarikan diri sampai ke Laut Timur dan menyingkirkan mereka. Kemudian, Saudara Long Yue dan saya pergi ke Istana Cakrawala Anda. Tetapi setelah mendengar berita bahwa Anda menghancurkan keluarga Yin, kami berasumsi bahwa Anda mungkin pergi ke kota Tianhai dan sementara waktu mengubah arah untuk datang ke sini. Petik 2. Long Yue adalah nama Raja Naga dari Laut Timur. Sumo mengangguk setelah mendengar ini. Tampaknya di si dekat dengan Raja Naga Laut Timur. Sumo, mari kita pergi ke Istana Cakrawala. Saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Anda. Baik, Sumo mengangguk. Dia mempercayai suku Naga Banjir karena mereka telah menyelamatkannya berkali-kali. Tunggu sebentar. Sumo melambai kepada yang lain dan melepaskan seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya dari peta surgawi. Kerumunan besar langsung muncul di tanah di bawahnya. Para seniman bela diri ini terkejut ketika menyadari bahwa mereka berada di luar peta. Semuanya, kau aman. Sumo menyapu kerumunan dengan matanya saat dia berseru. Dia kemudian berbalik dan pergi. Raja Naga tersenyum dan mengangguk ke dalam. Sumo menyelamatkan banyak orang tanpa rasa hormat. Ini mengesankan. Raja Naga, D.C., dan Hai Mingji yang pergi bersama Sumo. Kerumunan terbangun setelah melihat punggung Sumo. Mereka akhirnya aman. Tawa mereka yang luar biasa bergema di surga dan bumi untuk waktu yang lama. Palace Master Su, aku akan pergi ke Palace Firmamen. Saya juga, aku akan lulus ujian dan bergabung dengan Istana Cakrawala. Petik 2. Aku akan melayani Istana Cakrawala sebagai gantinya. Suara-suara itu penuh tekat dan ketulusan. Bab 1121, Self-Recommend. Beberapa hari kemudian, Sumo, D.C., Raja Naga dari Laut Timur, dan Hai Mingji yang kembali ke Istana Cakrawala. Tidak ada yang berubah di sini. Setiap murid telah berkultivasi gila-gilaan. Sumo terkejut bahwa Longteng ada di sini. Longteng dan ayahnya meninggalkan Laut Timur bersama. Tetapi dalam perjalanan mereka ke Istana Cakrawala, Raja Naga dan D.C. pergi ke kota Lautan Surga. Longteng datang ke Istana Cakrawala sendirian. Di Aula Cakrawala, Sumo duduk di tahta Kaisar, sedangkan Raja Naga dan Longteng duduk di sebelah kanan sebagai D.C. dan Hai Mingji yang di sebelah kiri. Saudara Kusu, kamu telah banyak berubah hanya dalam beberapa bulan. Sulit dipercaya, Longteng tersenyum saat matanya mengandung rasa kaget. Sumo mengukur Longteng dengan hati-hati dan berkata sambil tersenyum, Kakak Long, kau tidak lebih lambat. Longteng sekarang berada di pik LV4 Marsial Royal Rilem dan kekuatan tempurnya dekat dengan LV6 atau tujuh ahli Rilem Marsial Royal. Itu tidak layak disebut dibandingkan dengan kamu. Longteng menggelengkan kepalanya. Sumo tersenyum dan menatap Raja Naga dari Laut Timur. Senior Dragon King, apa masalahnya? Raja Naga menghela nafas sedikit saat wajahnya yang kusam tampak serius. Setelah beberapa pemikiran yang mendalam, Raja Naga memandang Sumo dan berkata, kita harus mencabut Sekte Iblis Neterward secepat mungkin. Sumo menganggup dan berkata, tentu saja. Saya sangat membenci mereka dan saya tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Petik 2. Ini bukan tentang kebencian. Raja Naga menggelengkan kepalanya dan berkata, Master Sekte dari Sekte Iblis Neterward adalah keturunan dari suku bertuah. Dia akan menjadi bencana bagi dunia Cakrawala. Petik 2. Suku Sorcerer. Sumo terkejut. Tidak heran mereka mengatakan bahwa Sekte Iblis Neterward terhubung ke penguji percobaan. Wu San. Sumo mengingatkan nama ini karena nama keluarga Wu. Iya, penguji pencobaan akan membunuh kita semua jika kita tidak menghancurkan Sekte Iblis Neterward. Mereka tahu terlalu banyak tentang kita dan negara adidaya lainnya. Tidak ada yang bisa melarikan diri ketika saatnya tiba. Petik 2. Oke. Sumo bertanya, kapan kita harus melakukan ini? Sumo, ada ketidakpastian. Kata disi dengan serius, Master Sekte Neterward Devil Sek belum muncul dalam belasan tahun. Apakah dia kuat? Tanya Sumo. Namanya Wu San. Dia berdiri di atas di antara calon seniman bela diri Kaisar. Masalahnya adalah, kita telah mengetahui bahwa dia mencoba meningkatkan ke Rilem Martial Emperor. The Martial Emperor Rilem. Sumo terkejut mendengar kata-kata itu. Mereka akan benar-benar dalam masalah ketika Wu San mencapai Rilem Martial Emperor. Namun, itu tidak mudah untuk ditingkatkan ke Rilem Martial Emperor. Disi memperingatkan, jadi, kita harus menghancurkan Sekte Iblis Neterward secepat mungkin. Sumo tenggelam dalam pikirannya. Saat ini, bahkan mereka mengirim semua anggota Istana Cakrawala, anggota Suku Naga Banjir, anggota Pavilion Langit Laut, dan residu Istana Kaisar Suan untuk melenyapkan Sekte Iblis Neterward. Mereka tidak memiliki kesempatan. Paling tidak, sangat sulit untuk membunuh Elder Iblis pertama dan Elder Iblis kedua. Bahkan jika mereka membunuh semua krip lainnya, itu tidak akan menyelesaikan masalah mendasar. Selain itu, jika hanya ada para calon-calon Kaisar yang tersisa, akan lebih sulit untuk membunuh mereka. Semua orang, bisakah kamu memberi saya dua bulan? Setelah beberapa saat hening, Sumo memandang mereka dan berkata, Dua bulan. Hai Ming Jiang bertanya, Istana Master Su, apakah Anda akan meningkatkan ke LF4 Martial Royal Realm dalam dua bulan? Benar. Sumo menganggup berat dan berkata, Selama aku menerobos ke LF4 Martial Royal Realm, aku berpikir bahwa aku tidak akan lebih lemah dari Raja Naga Senior. akan lebih mudah untuk menghancurkan mereka. Saat itu, Sumo sangat percaya diri untuk menjadi lebih kuat dari Raja Naga setelah mencapai LF4 Martial Royal Realm. Dia mengatakan, tidak lemah, hanya bersikap konservatif. Tingkatkan dalam dua bulan. Di Si, Raja Naga dari Laut Timur, dan Hai Ming Jiang terdiam. Mereka tidak percaya ini jika orang lain mengatakan ini. Tetapi ketika sampai di Sumo, mereka tidak meragukannya sama sekali. Ini sama sekali tidak masalah dengan Sumo, seorang pria ajaib. Mereka hanya khawatir dengan waktu yang terbatas. Satu hari lagi berarti satu bahaya lagi. Lagi pula, jika Wusen benar-benar mencapai Rilem Martial Emperor, dia bisa menghancurkan dunia ini dengan mudah. Tak seorang pun di dunia Cakrawala bisa menghentikannya. Pada saat itu, bahkan formasi tirai air dari Istana Cakrawala tidak bisa menghentikannya. Sumo, aku akan memberimu dua bulan. Raja Naga setuju karena dia harus. Karena dengan kekuatan mereka saat ini, mereka hanya bisa mengalahkan Sekte Iblis Neterward, bukan mencabut mereka. Sumo, semakin cepat semakin baik. Di Si menghela nafas. Baik, Sumo mengangguk. Dia telah menjarah begitu banyak sumber daya dari keluarga Yin. Dua bulan sudah cukup. Uh, Kakak Su, aku sudah melihat-lihat di Istana Cakrawala. Pada titik ini, Longteng tiba-tiba terganggu dengan senyum yang berarti di wajahnya. Oh, bagaimana menurut Anda? Sumo bertanya sambil tersenyum. Gold Wan tahu bahwa Longteng dekat dengan Sumo, jadi dia membuka formasi tirai air dan membiarkan Longteng tinggal di Istana Cakrawala. Haha, Saudara Su, Istana Cakrawala memang kekuatan dominan di zaman kuno. Longteng tertawa dan melanjutkan, saya pernah mendengar bahwa setiap istana memiliki keturunan. Benarkah itu? Petik 2. Ya, Sumo mengangguk. Haha, apa pendapatmu tentang aku? Longteng berdiri tegak dan berkata sambil tersenyum. Uh, gelombang. Sumo sedikit terkejut dengan ini. Dia sama sekali tidak mengharapkan rekomendasi diri. Bab 1122, lantai ke-10. Sumo telah mencari keturunan sembilan istana sepanjang waktu dan belum ada yang merekomendasikan diri. Sumo tahu bahwa Longteng melakukan ini untuk mendapatkan legasi. Namun, ini masuk akal. Semua orang merindukan warisan yang kuat. Saudara Long, keturunan untuk Istana Guntur, Istana Bumi, dan Istana Bright Gold kosong. Jika bakat Anda cukup baik, saya akan membiarkan Anda masuk. Sumo tersenyum dan berkata. Sumo merasa senang dengan Longteng. Longteng bertanya, Jangan khawatir tentang bakatku. Saya pikir Anda membutuhkan bakat tinggi khusus. Memang, properti Guntur, properti Bumi, dan properti Emas. Sumo mengangguk. Guntur, tanah, dan Emas. Longteng tersenyum dan berkata, Saudaraku Su, aku memiliki garis keturunan naga Emas 5 cakar. Meskipun garis keturunannya tidak banyak, saya pikir properti Emas saya layak. Petik 2. Betulkah, properti Emas? Sumo tersenyum dan berkata, jika itu benar, aku akan menunjukmu sebagai keturunan Istana Bright Gold. Haha, coba saja aku, Longteng tertawa. Sumo kemudian melepaskan pikirannya untuk memanggil Gold One. Raja naga dari Laut Timur tersenyum. Dia berharap putranya bisa mendapatkan warisan yang luar biasa. Tuan Istana. Gold One datang ke istana dan membungkuk pada Sumo. Senior Gold One, silakan menguji bakat properti Emas Broter Long. Kata Sumo. Ya, Tuan. Gold One mengangguk dan mulai. Dia mengeluarkan batu ujian, yang mirip dengan batu yang menguji Sier. Longteng mengepalkan batu pengujian yang kemudian segera meledak cahaya kemasan menyelaukan. Sembilan cincin Emas muncul. Uh, gelombang. Mata Sumo terbuka lebar. Dia terdiam bahwa bakat properti Emas Longteng begitu tinggi. Sier memiliki enam cincin di properti airnya, tetapi Longteng memiliki sembilan cincin. Istana Master, properti Emas Longteng sangat tinggi. Itu dekat dengan Gold Spiritual Buil. Gold One juga kaget. Baik. Sumo mengangguk dan tersenyum. Longteng, Anda sekarang adalah keturunan dari Istana Bright Gold, Master Istana Masa Depan dari Istana Bright Gold. Haha. Longteng sangat gembira dan dengan cepat memberi hormat pada Sumo. Terima kasih banyak, Bro Tersu. Maaf, Master Istana. Sama-sama, Saudara Long. Perhatikan ini, kamu sekarang harus melayani Istana Cakrawala. Kata Sumo sambil tersenyum. Kata-kata Sumo terdengar santai. Dia hanya ingin mengingatkan Longteng. Haha, Tuan Istana, percayalah padaku. Saya seorang pria yang bertanggung jawab. Longteng tertawa. Itu bagus. Sumo sedikit mengangguk. Satu Emas, bawa dia ke Istana Bright Gold dan berikan dia warisan. Iya, Master Istana. Gold One kemudian memimpin Longteng keluar. Sumo, terima kasih. Raja Naga dari Laut Timur memberi hormat kepada Sumo dengan kedua tangan terlipat. Raja Naga bahagia untuk Longteng, karena warisan Istana Bright Gold adalah kesempatan paling penting dalam kehidupan Longteng. Terima kasih kembali, Raja Naga Senior. Sumo melambaikan tangannya. Kemudian, dia berbicara dengan mereka untuk sementara waktu dan akan berkultivasi di istananya. Ngomong-ngomong. Sekte Iblis Neterward memiliki banyak benteng. Anda bisa mencabutnya jika ada waktu. Petik 2. Sumo, jangan khawatir. Mereka akan hilang dalam sebulan. kata Raja Naga sambil tersenyum. Baik. Sumo melanjutkan, kecuali Aula Darah Dingin di Benua Timur, tiga lainnya masih ada di sana. Aula Berdarah Dingin, Aula Stilt Dingin, Aula Kayu Dingin, dan Aula Jahat Dingin Lemah. Master Hall mereka hanya ahli Marsial Royal Realm tingkat rendah. Tidak ada yang perlu ditakuti, kata Raja Naga sambil tersenyum. Baiklah, biarkan aku melakukan ini. DC menghela nafas dan ingin membalas dendam dengan membunuh beberapa orang. Baik, aku akan menyerahkannya padamu. Petik 2. Sumo kemudian meninggalkan istana setelah beberapa obrolan. DC dan Raja Naga dari Laut Timur juga pergi. Adapun Hei Mingjiang, dia harus tinggal di sini untuk mengatur orang-orangnya di Istana Cakrawala. Anggota dari belasan cabang telah datang ke Istana Cakrawala. Setelah meninggalkan Istana Cakrawala, Sumo pergi ke kamar pernikahannya untuk menemukan istrinya. Mereka baru saja menikah dan kemudian berpisah selama 10 hari. Dia sangat merindukannya. Namun, Sier tidak ada di dalam ruangan. Dia kemudian pergi ke Istana Watermoon. Namun, Waterwan memberitahu Sumo bahwa Sier berada di pengasingan. Dia kemudian meninggalkan Istana Watermoon tanpa daya. Sumo bisa memahami ini karena semua orang di Istana Firma berkultifasi keras. Sier baru saja memiliki warisan Istana Watermoon, jadi dia harus mencernanya secara terpisah. Sumo kemudian pergi ke pavilion bumi tebal dan naik ke lantai 9 lagi. Lantai ke 10 Sumo berdiri di pintu masuk ke lantai 10 dan menarik napas panjang. Gravitasi 25 ribu kali di lantai 9 sekarang bukan apa-apa baginya dan efisiensi budidaya rendah. Dia harus pergi ke lantai 10. Lantai 10 memiliki gravitasi 50 ribu kali. Dia hampir bisa menahannya sekarang. Dia masih akan pergi ke sana bahkan jika dia tidak bisa menahan gravitasi. Dia ingin meningkatkan ke LF4 Marsial Royal Rilem sesegera mungkin. Om! Ketika dia baru saja menginjakan kaki di lantai 10, itu seperti gunung yang jatuh yang membuat suara keras. Gravitasi 50 ribu kali menekannya seperti selusin gunung setinggi 30 ribu meter. Mengerikan! Sumo terkejut. Bahkan dengan kekuatannya, gravitasi membuat tulangnya retak dan dia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Darahnya hampir berhenti mengalir di bawah gravitasi besar. Jika dia bisa menggunakan gravitasi ini dalam pertempuran, dia bisa dengan mudah membunuh seorang calon kaisar. Sangat disayangkan bahwa pavilion tebal bumi hanya bisa digunakan dalam budidaya. Bab 1123, LF4 Marsial Royal Rilem. Tingkat 10 pavilion tebal bumi. Sumo perlahan berjongkok di pintu masuk tingkat 10. Di bawah gravitasi besar, dia hampir tidak bisa menjalankan kekuatan gelap di tubuhnya. Dengan susah payah, itu mulai perlahan bergeser ke dalam. Namun, kecepatannya berkali-kali lebih lambat dari biasanya. Meskipun itu berkali-kali lebih lambat, penyempurnaan dari Dark Force telah meningkat banyak. Dark Force akan lebih kental saat menjalankan orbit makrocosmik. Dengan cara ini, Sumo meninggalkan semua pikirannya yang mengganggu dan membenamkan dirinya dalam kultivasi. Itu menghabiskan waktu. Waktu berlalu dengan tenang selama kultivasi. Satu bulan berlalu. Di lantai 10 menara bumi. Kekuatan gelap terus-menerus beredar di dalam Sumo. Setelah satu bulan, ia telah beradaptasi dengan gravitasi tingkat ke-10. The Dark Force sekarang berlari lebih dari 10 kali lebih cepat daripada ketika dia baru saja memasuki level 10. Itu tidak cukup. Sumo berbisik. Dia merasa kekuatan gelap di dalam sangat kental, tapi itu masih jauh baginya untuk memecahkan kemacetan. Saat dia terus meningkatkan kultivasinya, akan butuh lebih banyak waktu untuk memperbaiki kekuatan gelap. Saat ini, dia berada di medan gravitasi pavilion bumi yang tebal. Jika dia berlatih di dunia luar, dia akan membutuhkan setidaknya setengah tahun. Dia terus berlatih. Setelah setengah bulan, dia berhenti. Saat dia melepaskan kesadaran rohaninya, dia menghilang dan memasuki peta surgawi. Di peta surgawi, dia duduk bersila di atas batu datar dan bermeditasi dalam kehaningan. Saat dia membalikkan tangannya, Dragon Ball semu dengan sedikit energi yang tersisa muncul di tangannya. Dia akan melahapnya terlebih dahulu dan kemudian meningkatkan kekuatan fisiknya. Semakin kuat kekuatan fisiknya, semakin gila ia melahap ki spiritual. Dia tidak perlu khawatir bahwa tubuhnya tidak tahan melahap terlalu banyak ki spiritual. Menelan. Dia tidak melepaskan devoring martial soul tetapi mengendarainya di dalam tubuhnya sebagai gantinya. Energi di Dragon Ball semu tiba-tiba mengalir ke tubuhnya di sepanjang telapak tangannya. Dia bersinar dengan cahaya kemasan dan kekuatan fisiknya mulai naik tiba-tiba dan tajam. Ada suara berderak dari tubuhnya dan darah dan dagingnya terus bergetar. Kekuatan fisiknya yang sudah sebanding dengan seorang seniman bela diri kerajaan LV5 Marsial Royal menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak ada banyak energi yang tersisa di Dragon Ball semu. Setelah dia benar-benar melahap energinya, kekuatan fisiknya naik ke tingkat yang lebih tinggi, sama dengan yang dimiliki seorang seniman bela diri kerajaan bela diri LV6. Kemudian, dia bersiap untuk menerobos ke LV4 Marsial Royal Realm. Saat ia melambaikan telapak tangannya, semua jenis batu spiritual, ramuan spiritual, dan obat-obatan spiritual muncul dan menumpuk di sekitarnya. Dia hampir terkubur oleh sumber daya budidaya yang tak terbatas. Batu spiritual atas dan batu spiritual tertinggi yang menumpuk di sekelilingnya bertambah hingga tak kurang dari 1 miliar, dan ramuan rohani serta pengobatan spiritual mencapai beberapa puluh ribu. Dia mendapatkan sumber daya budidaya ini setelah memusnahkan Yin. Masih ada banyak sumber daya di cincin penyimpanannya. Ini sukses instan. Dia menarik napas panjang. Dia telah berjanji pada Raja Naga dari Laut Timur dan yang lainnya bahwa dia akan menerobos dalam waktu 2 bulan. Satu setengah bulan sekarang telah berlalu. Kali ini, ia harus berhasil dengan satu serangan. Menelan, dia segera merilis Devoring Marsial Soul saat dia berbicara dengan kasar. Devoring Marsial Soul yang besar itu seperti pusaran raksasa yang tergantung di kehampaan. Kekuatan melahapnya yang kuat menyapu semua arah. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung, berdengung. Tiba-tiba, segudang kesadaran spiritual meledak terbuka, dan banyak herbal spiritual dan obat-obatan spiritual cepat layu saat kemanjurannya meredah. Kemanjuran mereka bercampur dengan ki spiritual untuk membentuk gelombang bergulir. Sosoknya langsung tenggelam saat ombak melonjak ke arahnya. Dia duduk bersila di tanah. Area dalam ribuan meter di sekitarnya telah menjadi lautan ki spiritual. Ki spiritual yang intens begitu tebal sehingga hampir cair. Itu menakjubkan. Daerah di atas lautan raksasa spiritual ki tiba-tiba runtuh dan pusaran muncul. Seolah melalui selokan di lantai, ki spiritual mengalir ke bawah melalui pusaran. Ledakan, ledakan, ledakan. Di dalam tubuhnya, ada ombak memekakan telinga dan suara keras. Seperti sungai besar, begelombang ki spiritual berlari dengan gila di dalam tubuhnya. Keterampilan lima elemen Grand Chaos telah mencapai kesempurnaan. Sejumlah besar ki spiritual disempurnakan menjadi lima jenis pasukan hitam yang terbang secara terpisah menjadi lima jenis ramuan surgawi. Situasi kultivasi ini sangat mencengangkan. Di seluruh dunia cakrawala, tidak ada yang pernah berkultivasi seperti ini sebelumnya. Tentu saja, ki spiritual yang dia butuhkan untuk berkultivasi adalah sepuluh kali lebih besar daripada yang dibutuhkan orang lain. Ketika dia melahap banyak anggota Yin di kota Tianjin, dia telah mencapai puncak LV3 Martial Royal Realm. Saat ini, ketika ki spiritual mengalir ke tubuhnya, ia segera mulai menerobos ke LV4 Martial Royal Realm. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika masif dark force mengalir ke lima eliksir surgawi, mereka dengan keras bergetar dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Getaran mereka menyebabkan fluktuasi yang mengerikan, menyebabkannya bergetar. Dia melahap terlalu cepat, jadi sekarang ki spiritual dan kekuatan gelap sedang naik. Dia mengabaikan ini dan mengepalkan giginya saat dia terus memukul kemacetan. Waktu berlalu dengan cepat. Empat jam kemudian, lautan raksasa spiritual ki terbelah dua. Delapan jam kemudian, hanya area dalam radius enam belas meter yang tersisa. Saat itu, aura besar tiba-tiba naik dari laut dan menyapu semua arah seperti angin musim gugur menyapu daun layu. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat aura menyapu, ruang meledak terus-menerus. Sedikit yang tersisa dari wilayah laut hancur. Dalam rentang nafas tunggal, aura masif itu hilang. Fiuh! Sumo! yang duduk bersilah, muncul. Dia menghela nafas panjang, seperti panah, ki yang keruh melesat lebih dari 33 meter. LV4 Marsial Royal Realm. Dengan mata berbinar, dia bergumam dan perlahan berdiri. Dia akhirnya berhasil menembus ke LV4 Marsial Royal Realm. Jika Master Sekte Iblis Neterwar tidak menerobos ke alam kaisar marsial, tidak ada yang akan bisa menandinginya di dunia cakrawala. Sekarang, dia cukup percaya diri untuk melawan ahli rilem marsial kaisar nyata. Tentu saja, dia tidak tahu seberapa kuat ahli rilem marsial emperor rilem itu. Sudah waktunya untuk menghancurkan Sekte Iblis Neterwar. Dengan keinginan membunuh yang kuat, dia segera meninggalkan peta surgawi dan keluar dari pavilion bumi tebal. Ketika dia keluar dari Tick Earth Pavilion, dia menemukan seorang pria duduk bersila di depan gerbang. Wakil pemimpin pavilion Kian. Sumo menatap pria itu dengan penuh perhatian. Dia adalah wakil pemimpin pavilion Kian dari pavilion langit laut. Terakhir kali, dia terluka parah dan hampir mati. Sumo, akhirnya kau keluar. Wakil pemimpin pavilion Kian tampak cemas saat dia buru-buru berdiri saat melihat Sumo. Bab 1124, berjuang dengan pakar rilem marsial emperor. Wakil pemimpin pavilion Kian, apakah Anda menunggu saya? Apa yang terjadi? Sumo bingung. Adalah pemimpin pavilion yang meminta saya untuk menunggumu di sini. Wakil pemimpin pavilion Kian mengangguk dan tampak serius. Sesuatu yang besar telah terjadi. Master Sekte Iblis Neterwar telah dipromosikan ke alam kaisar bela diri. Apa? Sumo kaget dan tampak kaget. Dia bertanya-tanya bagaimana Master Sekte Iblis Neterwar telah menerobos kerilem kaisar marsial pada saat ini. Dia benar-benar pandai mengatur waktu. Kapan itu terjadi? Dia bertanya dengan suara rendah. Itu kemarin. Wakil pemimpin pavilion Kian menghela nafas. Kemarin. Sumo mengerutkan kening setelah mendengar itu. Dia bertanya dengan heran, dia baru saja menerobos. Bagaimana kabar itu menyebar begitu cepat? Logikanya, jika Master Sekte Iblis Neterwar benar-benar menerobos, akan diperlukan setidaknya beberapa hari sebelum berita datang ke Istana Cakrawala. Sumo, ada fenomena abnormal setiap kali seseorang memasuki rilem Marsial Emperor atau naik ke LV8. Semua orang di dunia Cakrawala bisa melihatnya. Oh, fenomena abnormal apa? Sumo kaget karena dia belum pernah mendengar hal ini. Salib matahari muncul di antara langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwa ahli rilem Marsial Kaisar telah muncul. Semua orang bisa melihatnya. Wakil pemimpin pavilion Kian menjawab. Oke. Sumo menganggup dan bertanya, apakah pemimpin pavilion Hai, Master Istana Di, dan Raja Naga dari Laut Timur masih di istana? Tuan Istana Su, bagaimana kita tidak khawatir? U Sen telah menerobos ke rilem Marsial Emperor. Sekarang, dia tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Hai Ming Jiang menghela nafas dengan ekspresi khawatir di wajahnya yang lelah. Jika U Sen datang, mereka semua mungkin akan mati. Meskipun auranya telah mencapai eleve 4 Marsial Royal Rilem seperti yang diharapkan, Sumo masih tidak akan bisa mengalahkan ahli rilem Kaisar Marsial. Sumo, apakah kamu punya tindakan balasan? Tanya di si dengan suara rendah. Setelah mendengar ini, Sumo ragu-ragu dan berpikir sejenak dan kemudian berkata, jangan terlalu khawatir. Bahkan jika Master Sekte Iblis Neterwar telah menerobos ke alam Kaisar Marsial, dia mungkin tidak akan menyerang Istana Cakrawala. Sumo tidak terlalu khawatir karena dia tahu formasi huntian luosui dari Istana Cakrawala bukan hanya hiasan. Kita tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematian. Di si menggelengkan kepalanya dan terus berbicara. Seluruh dunia Cakrawala terkejut bahwa U Sen menerobos ke alam Kaisar Marsial. Banyak kekuatan besar pasti akan mendekat ke Sekte Iblis Neterwar. Jangan khawatir tentang itu. Sumo menggelengkan kepalanya. Dia percaya kekuatan lain belum menjadi perhatian. Satu-satunya hal yang harus mereka pertimbangkan adalah bagaimana menghadapi U Sen, Master Sekte Iblis Neterwar. Saya kira itu tidak akan lama sebelum U Sen datang ke Istana Cakrawala. Kita harus merencanakan ke depan. Hai Ming Jiang berkata. Meskipun ia memiliki kekuatan calon Kaisar ketika ia mencapai LV3 Marsial Royal Realm, calon Kaisar terlalu jauh dari Kaisar Marsial yang sesungguhnya. Meskipun dia telah dipromosikan ke alam Kerajaan Beladiri LV4, dia tidak akan memiliki kekuatan alam Kaisar Beladiri. Sumo mengabaikan pandangan skeptis mereka dan berkata, selain itu, sebarkan berita bahwa aku akan bersaing dengan U Sen di pegunungan Kaisar Suan dalam 10 hari. Istana Kaisar Suan terletak di gunung. Bertanding dengan U Sen, di si dan Hai Ming Jiang dikejutkan oleh kata-kata Sumo. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Sumo akan melawan U Sen. Tuan Istana Su, apakah kamu gila? Hai Ming Jiang berdiri dan berkata dengan keras, kamu tidak tahu betapa hebatnya seorang ahli Kaisar Beladiri. Jika Anda melakukan ini, itu seperti memiliki keinginan mati. Sumo, itu tidak akan berhasil. DC menggelengkan kepalanya juga. Mereka tidak mendukung idenya dan berpikir itu bodoh untuk melawan ahli Kaisar Beladiri. Seandainya dia mencapai LV 5 Martial Emperor Realm, mereka tidak akan menghentikannya, tetapi dia hanya di LV 4 itu adalah angan-angan baginya untuk bersaing dengan ahli Martial Emperor. Saya tidak gila. Sumo menggelengkan kepalanya ketika berkata, Sekte Iblis Neterward akan datang dalam beberapa hari. Seluruh Istana Cakrawala akan dikepung. Seperti yang Anda katakan, Formasi Luosuihuntian tidak akan bisa menghentikan mereka. Jika demikian, kita akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Demi keselamatan Istana Cakrawala, aku secara sukarela meminta pertempuran dan akan meninggalkan Istana Cakrawala. Dengan melakukan itu, Wu Sen tidak akan datang ke Istana Cakrawala. Lagipula, tujuan utama mereka adalah membunuhku. Petik 2. Sumo perlahan menjelaskan idenya. Di Si dan Hai Mingji yang diam. Mereka tidak bodoh, dan mereka tahu yang sebenarnya. Mereka tahu bahwa Sumo akan mati jika dia benar-benar bertarung dengan Wu Sen. Jika Sumo meninggal, semuanya akan berakhir. Keduanya pasti akan mati. Saat ini, Sumo adalah tulang punggung mereka. Bab 1125, Pertandingan Ultimate Champions. Yah, sudah beres. Sumo berdiri dan mengambil keputusan meskipun ada tentangan. Aku akan menyerahkannya padamu. Ingatlah untuk menyebarkan berita ini ke Sekte Iblis Neterward sesegera mungkin. Petik 2. Sumo tahu mereka pasti punya cara untuk menyebarkan berita dengan cepat. Berpikir bahwa Sekte Iblis Neterward bisa datang kapan saja, dia memperingatkan mereka. Semakin cepat berita menyebar, semakin aman Istana Cakrawala. Ini, di Si dan Hai Mingji yang tampak ragu-ragu. Sumo tak tergoyahkan dalam tekadnya. Hai Mingji yang terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, Oke, Tuan Istana Su, kami akan menyebarkan berita untuk Anda. Namun, Anda tidak perlu bertarung. Anda dapat menggunakan waktu ini untuk memindahkan semua orang dari Istana Cakrawala dan menyembunyikan mereka. Sumo bermeditasi dalam keheningan. Proposal Hai Mingji yang adalah mungkin akan sangat sederhana baginya untuk membawa semua orang ke peta surgawi. Namun, dia tidak bisa mengambil atau menyembunyikan gerbang utama Istana Cakrawala. Dia juga ingin melindungi suku naga banjir di Laut Timur. Jika dia bersembunyi, dia bisa terus berkultivasi dalam damai dan terus meningkat. Namun, suku naga banjir akan menderita musibah besar. Dia berhutang budi kepada suku naga banjir, jadi dia tidak bisa meninggalkan mereka. Yang paling penting, bahkan jika dia bertarung dengan Master Sekte Iblis Matterworld, dia tidak perlu takut. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan tuannya, dia tidak akan dibunuh karena dia bisa melarikan diri. Pemimpin Pavilion High, saya sudah memutuskan. Tolong jangan katakan itu lagi. Sumo menggelengkan kepalanya saat berkata, jangan menunggu lagi. Silakan dan lakukan dengan cepat. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi. Berita itu adalah bahwa Sumo sekarang memiliki kekuatan rilem Kaisar Marsial dan bahwa ia akan menantang Usen, Master Sekte Iblis Matterworld. Berita itu luar biasa. Usen baru saja menerobos ke alam Kaisar Marsial dan telah menjadi keberadaan yang tak terkalahkan di dunia Cakrawala. Namun Sumo mengambil inisiatif untuk menantangnya. Sumo memiliki kekuatan rilem Marsial Emperor. Sungguh berlebihan, itu terlalu cepat. Seperti Guntur, itu menyebabkan kegemparan di dunia dan mengejutkan jutaan seniman bela diri. Dalam waktu singkat, seluruh dunia Cakrawala benar-benar menjadi liar. Di kota-kota besar, jalan-jalan besar dan gang-gang kecil, penginapan dan hotel, dimanapun ada orang, mereka membahas masalah ini. Berita itu menyebar begitu cepat sehingga menyebar ke seluruh benua firmamen dan menyebar ke wilayah laut ke segala arah tepat ketika Sumo tiba di pantai Laut Timur. Awalnya, banyak kekuatan super telah mempertimbangkan pacaran dengan Sekte Iblis Neterward. Bagaimanapun, Wusen telah menjadi kaisar bela diri yang sendirian di dunia Cakrawala. Dia menjadi tak terkalahkan, jadi semua kekuatan harus berpikir sendiri. Setelah mendengar berita itu, semua pasukan berpikir dua kali dan bersiap untuk menunggu dan melihat sebaliknya. Mereka tidak berani bertarung melawan Sekte Iblis Neterward. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menggantungkan harapan mereka pada Sumo meskipun sangat kecil kemungkinan dia bisa mengalahkan Wusen. Di dunia Cakrawala, ratusan juta seniman bela diri penuh dengan harapan. Mereka menantikan pertarungan antara Sumo dan Wusen. Ini adalah pertandingan juara utama di dunia Cakrawala. Pemenangnya adalah eksistensi yang tak terkalahkan di dunia firma dan kaisar dunia. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya meninggalkan keluarga, sekte, dan kota mereka untuk pergi ke pegunungan Kaisar Suan. Sumo dengan cepat terbang di atas Laut Timur yang tak terbatas. Dia hampir mencapai wilayah laut di mana Istana Naga Laut Timur berada. Itu sangat tenang di jalan. Setengah hari kemudian, dia tiba di Istana Naga Laut Timur seperti yang diharapkan. Di bawah laut yang tenang, sosoknya turun di depan Istana Naga Laut Timur. Dia melihat bahwa istana diselimuti oleh formasi besar. Melihat ini, dia tiba-tiba merasa lega. Tampaknya suku naga banjir aman dan sehat. Kedatangan Sumo telah mengganggu Raja Naga dari Laut Timur. Raja membawanya ke istana secara pribadi. Dragon Lord dan Sumo duduk di kursi tamu dan tuan rumah di Grand Palace. Sumo, pertarungan ini Wusen, bukankah kamu menjadi agak impulsif? Raja Naga dari Laut Timur langsung dan langsung bertanya kepada Sumo tentang pertarungan itu. Tuan Naga, kamu sudah mendengar tentang ini. Sumo terkejut bahwa Hai Mingjiang dan DC telah menyebarkan berita dengan begitu cepat. Dia baru saja tiba di Laut Timur, dan berita itu sudah sampai di Istana Naga. Dia tidak tahu bahwa Hai Mingjiang dan DC telah menyebarkan berita menggunakan mantra pesan. Sebagai ahli terakhir di dunia cakrawala, mereka memiliki banyak kenalan. Dalam lingkup mantra pesan, mereka bisa menyebarkan berita ke banyak orang. Kemudian, yang lain menyebar lagi. Setelah beberapa siklus ini, tidak butuh banyak waktu bagi mereka untuk menyebarkan berita ke seluruh dunia. terakhir di dunia. Terima kasih telah menyebarkan Terima kasih telah menyebarkan